Bahasa-bahasa negatif yang dari orang-orang yang kurang mendukung, jangan takut bahwasannya kemoterapi itu adalah bukan pengobatan yang menakutkan. Epek samping memang ada, tapi semua bisa diatasi. Tenang aja, SDM kita, SDM yang mantap. Terima kasih. 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 SNA, ada juga untuk yang sindrom neprotic, serta yang autoimun jadi untuk pasien-pasien yang ada di luar, tidak usah mendengar bahasa-bahasa negatif yang dari orang-orang yang kurang mendukung jangan takut, bahwasannya kemoterapi itu adalah bukan pengobatan yang menakutkan efek samping memang ada, tapi semua bisa diatasi ya, tenang aja SDM kita, SDM yang mantap saat ini pusat jantung terpadu rumah sakit mempusat Haji Adam Malik Medan telah mengembangkan layanan unggulannya berupa elektrofisiologi dan ablasi sejak Desember 2020 kami sudah melakukan tindakan elektrofisiologi sebanyak 27 pasien dan ablasi sebanyak 5 pasien sampai Februari 2021 ada pun alur untuk mendapatkan pelayanan elektrofisiologi dan ablasi adalah dengan mendatangi poliklinik aritmia pusat jantung terpadu rumah sakit umum pusat Haji Adam Malik Medan ya, jadi pemeriksaan elektrofisiologi ini merupakan pemeriksaan tingkat tertinggi pada kondisi aritmia kondisi apa saja yang masuk ke kategori aritmia ada beberapa indikasi yang secara awam mudah dikenali yang pertama adalah pingsan yang kedua adalah denyut nadi yang terlalu lambat dan yang ketiga adalah denyut nadi yang terlalu cepat dan yang terakhir adalah denyut nadi yang tidak teratur dan yang terakhir manfaatnya terhadap pasien sangat besar karena tindakan ini sendiri memiliki dua tujuan yang pertama adalah untuk mendiagnosa atau menemukan jenis penyakit dan yang kedua adalah memberikan terapi sehingga dengan adanya prosedur ini kita dapat mendiagnosa secara presisi dan kemudian dapat juga memberikan terapi yang sesuai untuk berbagai macam kelainan tindakan ini mulai kami lakukan di pusat jantung terpadu rumah sakit ada malik semenjak Desember 2020 dan semenjak saat itu kami melakukan secara rutin 3 hingga 4 kasus setiap minggunya tetapi karena keterbatasan SDM kami tidak dapat melakukan prosedur dalam frekuensi yang lebih tinggi hingga saat ini antrian untuk pasien seperti ini sudah mencapai lebih dari 3 bulan di rumah sakit Haji Adam Malik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum Wr. Wb apakah suara saya sudah terdengar dok? sudah-sudah oke baik terima kasih Dr. Olga ini sepertinya yang menyahut ya kita mulai ini sudah menunjukkan pukul 9 lewat 5 kalau di jam saya kita mulai acara pada pagi hari ini ya dok Assalamualaikum Wr. Wb selamat pagi izinkan saya menyapa para hadirin Bapak Ibu pada pagi hari ini selamat pagi salam sehat salam sehat Indonesia Alhamdulillah hari ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun RSUP Haji Adam Malik yang ke-28 ini adalah rangkaian webinar kita yang terakhir dalam peringatan hari ulang tahun webinar pagi hari ini bersertifikasi ID jadi jangan lupa untuk mengisi link registrasi kemudian nanti di akhir acara kita akan membagikan link absensi di kolom chat dan sertifikat webinar akan kami kirimkan melalui email yang tertera atau yang sudah dituliskan dalam absensi webinar hari ini bertema deteksi kanker secara dini dan penanggulangannya yang mana pelayanan onkologi merupakan salah satu layanan unggulan di RSUP Haji Adam Malik Medan memang yang namanya onkologi atau kanker ini tentu banyak spesialisasi yang pegang tentu saja webinar ini tidak cukup untuk mencakup semuanya ada kanker otak ada kanker mata banyak lagi terapi untuk selain kemoterapi juga ada radioterapi yang ini pelayanannya juga ada di RSUP Haji Adam Malik jadi mungkin nantikan ada webinar-webinar kita selanjutnya mengenai pelayanan kanker atau pelayanan onkologi terutama di RSUP Haji Adam Malik kemudian mungkin saya ingatkan webinar ini selain dapat diakses melalui platform Zoom bagi yang kesusahan untuk mengikuti platform Zoom maka dapat melihatnya melalui YouTube channel RSUP Haji Adam Malik Medan jadi kalau ada yang ketinggalan atau nantinya ada yang menanyakan materi itu bisa dilihat lagi di YouTube channel RSUP Haji Adam Malik Medan jadi jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel kita akan saya mulai mungkin yang saya hormati Bapak Dirut RSUP Haji Adam Malik Medan saya lihat juga ada Ibu Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang Ibu Fajri sehat-sehat dok kemudian para pembicara yang hadir pada pagi hari ini ada Dr. Kamal Dr. Gator Dr. Sarah Dina dan Dr. Orga dan juga para peserta sekalian agar tidak berpanjang waktu mungkin saya persilahkan kepada Bapak Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik Medan Dr. Zainal Safri SPPD KKV SPJP Konsultan untuk memberikan kata sambutan atau kata arahannya kami persilahkan dok ya terima kasih Dr. Winda SPJP Konsultan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera semuanya yang saya hormati ikut hadir Ibu Fajrino Direktur Medik semoga 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 kemudian yang saya hormati para pembicara Alhamdulillah ini topnya Adam Malik semua mulai dari Dr. Kamal Basri Dr. Dairian Gator sahabat saya Dr. Sarah Dina dan Dr. Olga Rasianti Sregar terima kasih sudah bisa mendukung acara hari ulang tahun Adam Malik ke-28 Bapak-bapak sejawat sekalian sebagaimana kita ketahui bahwa rumah sakit Adam Malik ada dua unggulan di tahun ini di lima tahun terakhir ini yang satu adalah kardiologi dan kedua adalah pelayanan onkologi oleh sebab itu kemarin kita sudah banyak cerita tentang kardiologi maka hari ini kita pilih topik onkologi para sejawat sekalian tentu Dr. Di Adam Malik ini kalau bapak-bapak ibu-ibu tidak mengkonsul ke Adam Malik mereka juga di semua rumah sakit di Medan bisa jumpa artinya kualifikasi mereka sangat baik oleh sebab itu kita lima tahun ini menganggap rumah sakit Adam Malik sudah layak mengusung onkologi sebagai pusat layanan unggulan semoga teman sejawat sekalian bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa berbagi pengalaman atau bertanya sesuatu yang kita tahu mereka sangat kualifikasinya sangat baik terhadap onkologi sekali lagi terima kasih Dr. Winda dan semua sahabat semua yang sudah mengsukseskan acara Bud Adam Malik ke-28 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih dok kemudian kita akan masukin acara webinar pada pagi hari ini saya sebagai moderator pada webinar hari ini Dr. Tengku Winda Ardini spesialis jantung pembulu darah konsultan izinkan saya memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini pembicara kita yang pertama ada Dr. Kamal Basri Siragar MCAT spesialis bedah konsultan onkologi selamat pagi dok kemudian ada Dr. Dairon Gatot MCAT SPPD KHOM selamat pagi dok ada Dr. Sarah Dina MCAT OG SPOG konsultan onkologi selamat pagi pagi Dr. Gatot ada Dr. Olga Rasianti Siregar spesialis anak konsultan selamat pagi Dr. Olga ini sahabat saya pagi pagi Dr. Olga baik mungkin saya mengingatkan kembali jika ada peserta yang ingin bertanya dapat di kolom chat atau mungkin bisa mengaktifkan raise hand jadi mungkin bisa bertanya langsung baik kita masuki sesi pertama sesi pertama dengan topik bagaimana terjadinya seamame dan cara penanggulangannya akan dibawakan oleh Dr. Kamal Basri Siregar MCAT SPB konsultan onkologi Dr. Kamal ini saya izin mohon membacakan CV-nya dok Dr. Kamal menamatkan sarjana kedokteran di fakultas kedokteran Universitas Udayana tahun 1988 SP1 bedah di Udayana tahun 2003 SP2 bedah onkologi di Udayana tahun 2006 dan kemudian dokter S3 di FKUSU tahun 2017 saat ini Dr. Kamal sendiri merupakan kepala instalasi IGD RSUP Haji Adam Malik Medan dan juga ketua tim disaster kita ya dok kami persilahkan kepada Dr. Kamal tempat dan waktunya dok terima kasih Dr. Winda dan teman sejauh sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Pak Dirut yang ada pada kesempatan ini terima kasih yang sudah RNS acara ini sehingga onkologi mendapat waktu pada acara ulang tahun rumah sakit hari ini kemudian teman sejauh sekalian Dr. Darian Gatot Dr. Olga Dr. Dina dari Objin selamat pagi semua pertama-tama mari kita menjawabkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimana pagi yang berbahaya ini kita dapat memberikan sesuatu untuk masyarakat terutama dalam memperkenalkan pelayanan onkologi tadi ada Malik baiklah saya akan mulai saya share screen dulu baik sudah terlihat dokter terima kasih tinggal slideshow mungkin dok oke baiklah kita tahu bahwa sampai saat ini kanker payudara masih menempati urutan pertama pada wanita setelah cancer cervix di teman sejauh Dr. Sarah Rinda bisa dikurangi insiden dan prevalensinya dengan semakin baiknya pelayanan di onkologi objin karena sampai desa-desa pun sudah ada namanya bidan desa jadi kanker payudara belum bisa kita berbuat seperti itu sehingga insiden dan prevalensinya masih tetap tinggi sampai saat ini baiklah inilah salah satu contoh kanker payudara sering kita temukan yang datang ke tempat kita baik ke Adam Malik maupun di tempat public clinic setiap hari artinya apa kanker payudara tiap hari bisa kita lihat tiap hari bisa diraba mungkin suaminya pun dapat melihat tapi datang masih seperti ini 70-80% kanker payudara yang ke kita seperti inilah kondisinya jadi dari data-data seluruh secara nasional bahwa kanker payudara 70-80% datang pada kita pada stadium-stadium yang seperti ini atau stadium 34 jadi ini yang jadi perhatian buat kita Pak Direktur Pak Zainal saya kebayang nih kalau kita di Adam Malik saya bilang setiap hari kita ngepel keran bocor ini yang gini tiap hari artinya gimana kita nutup kerannya supaya nggak datang seperti ini jadi kalau gini nggak habis kerjaan kita di Adam Malik sama kayak setelah saya itu ngepel yang keran bocor aja kita ngepel tiap hari nggak ada habis-habisnya nah inilah perunya acara-acara seperti ini mudah-mudahan kerannya itu bisa kita tutup di hilir sehingga datang ke tempat kita pada stadium-stadium yang lebih awal penangannya lebih gampang dan biayanya lebih murah nah ini statistik 2017 bahwa kanker payudara menempatkan urutan pertama di Indonesia di samping kanser yang lain pada wanita saya kira nggak terlalu banyak apa yang saya sampaikan ini kemudian ini juga di dunia bahwa kanser payudara mesen empati urutan pertama setelah kanser setelah kanser paru-paru nah secara awam kita bilang bahwa kanker itu adalah sebagai pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan bisa tumbuh di mana-mana ya penyebabnya apa sangat multifaktorial ya penyebab multifaktorial terutama terutama ada kelien bawaan makan-makan yang bersifat karsinogen lingkungan dan juga terutama lifestyle atau gaya hidup yang menyimpang dari cara-cara sehat sehingga penanganan juga kanseri voltu perlu sangat penting adalah multidisiplin karena penyebabnya sangat multifaktorial nah apakah kanker itu dapat sembuh yakin dan percaya bahwa kanker itu dapat kita sembuhkan apalagi kita temukan pada stadium-stadium dini pencegahan apa yang bisa kerjakan adalah pencegahannya memang sulit maka perlu dilakukan deteksi dini yang perlu seperti teruji yang saya bilang tadi topik kita bagaimana mendeteksi dini daripada cancer nah kita tahu sedikit bahwa perkembangan sel itu adalah mulai dari ada stadium-stadium G1 kemudian S stadium-G2 stadium-M jadi disitulah perubahan-perubahan pada perubahan siklus sel ini terjadi suatu cancer dimana semua sistem tidak bekerja dengan baik sehingga sel-sel normal sel-sel yang normal bisa berubah menjadi abnormal sesuai dengan kejadian pada siklus sel yang diikuti apabila terjadi sesuatu kelainan abnormal malah daripada suatu sel itu akan berubah menjadi suatu neoplasma nah apa yang bisa kita kerjakan adalah yang paling bagus adalah promotif sebenarnya tentang pengenanganan cancer apa yang bisa kerjakan bahwa informasi kanker payudara harus kita lakukan secara sederhana jangan terlalu sulit kita buat informasi kepada masyarakat bahwa kanser payudara itu bukan suatu penyakit yang menakutkan tetapi perlu diwaspadai apalagi ada orang bilang adalah penyakit kutukan itu tidak benar bahwa penyakit cancer bukanlah suatu penyakit kutukan dan yang paling penting adalah bahwa penyakit cancer terutama kanser payudara bukanlah suatu akhir kehidupan karena sering pasien menyatakan sama kita kalau sudah didiagnostik sebagai cancer langsung secara psikologis dia akan mulai akan perasaannya akan mulai menurun dan selalu berpikir bahwa umurnya akan pendek tapi bahwa cancer bukanlah suatu akhir dari kehidupan nah cancer payudara bisa ketidagnostik tempat-tempat yang sudah melayani di lain oleh BPJS baik di paskes tingkat 1 tingkat 2 juga pangkat paskes di tingkat 3 dan semuanya sampai saat ini ditanggung oleh BPJS Alhamdulillah dan pengobatan juga bisa dilakukan di seluruh Indonesia tidak perlu ke luar negeri kemudian apakah dapat disembuhkan dapat disembuhkan atau paling tidak kualitas hidup dari penderita cancer payudara bisa kita tingkatkan dengan baik nah apa yang perlu kita kerjakan kita harus keroyokan bersama-sama baik antara pemerintah masyarakat LSM pengusaha dan juga komunitas-komunitas surveyor yang berduli sama kanker kalau kita bersama-sama bisa kita kerjakan bahwa cancer itu dapat kita tangani dengan baik nah di dalam diagnosa sedini daripada cancer payudara ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan pertama adalah pencegahan primer pencegahan sekunder tersier ataupun pencegahan tingkat kuartier apa itu pencegahan tingkat primer bisa kita lihat upaya supaya terhindar dari kanker payudara adalah dengan mengurangi atau menyedakan risiko daripada terjadinya cancer payudara jadi mulai dari hilir mulai dari risiko harus kita hindari dengan baik apa itu risiko tinggi terhadap cancer payudara adalah apabila suatu atau seorang ibu atau anak kita terjadi menats dini apabila menstruasinya di bawah 12 tahun mens pertamanya itu merupakan high risk atau risiko tinggi untuk terjadi cancer payudara kemudian yang kedua terjadi menopaus lambat jadi di atas 50 tahun menstruasinya teratur jadi itu perlu hati-hati kemudian apabila umur setelah di atas 35 tahun sudah mempunyai risiko tinggi untuk kena cancer payudara atau ibu-ibu yang tidak menyusui atau tidak punya anak atau seorang ibu yang melahirkan anak di atas 30 tahun anak pertama itu menyerupakan high risk atau risiko tinggi juga untuk terjadinya cancer payudara kemudian tidak menyusui atau menyusui yang singkat selama melahirkan anak atau selama menyusui atau terjadinya suatu tumor-tumor jina pada usia muda maka dia pun menjadi risiko tinggi untuk terjadinya cancer payudara di dalam perjalanan hidupnya kemudian yang terakhir adalah perlu diantisipasi adalah makanan-makanan yang high risk yang high lemak atau high cholesterol high fat jadi hal ini yang perlu kita hindari dan yang paling penting adalah lifestyle gaya hidup yang perlu kita pertahankan secara gaya hidup sehat nah saya tertarik dengan suatu gambar ini ini ibarat suatu sungai kalau kita ingin mengambil air bersih air yang paling bersih pasti di hilir sana paling gampang kita ambil tapi kalau sampai di hulu sini sudah banyak mengandung kotoran dan segala macam kira-kira cancer pun seperti ini apabila kita ingin penanganannya lebih baik dan hasilnya lebih baik biaya lebih murah kita temukan di hilir artinya apa kita temukan pada stadium-stadium awal tapi apabila di hulu sini kotorannya sudah banyak semua sampah ada di situ cancer-canser stadium 3-4 penangannya pasti lebih susah biayanya lebih banyak dan hasilnya tidak terlalu baik dibanding kita mengambil di hilir jadi seperti inilah kira-kira perlakuan kita terhadap suatu cancer terutama cancer payudara marilah sama-sama kita usahakan dengan penyuluhan yang baik supaya cancer itu kita temukan pada di hilir pada stadium-stadium awal nah ini ada suatu hal yang perlu kita pegang adalah untuk salah satu usaha hidup sehat adalah memperhatikan nutrisi atau saya singkat dengan new start nutrisi kemudian exercise yang teratur kemudian minum air putih yang banyak sesuai kebutuhan kemudian berjemur pada pagi hari pada masa covid-covid seperti ini kemudian temperament jangan terlalu cepat marah-marah nanti adrenalinnya tinggi terus kemudian air udara segar bangunlah pagi-pagi habis subuh silahkan jalan-jalan kemudian cukup istirahat rest yang cukup kemudian trust timbulkan rasa percaya diri di dalam tubuh kita mudah-mudahan hal ini bisa dipegang sehingga kita bisa menghasil percayaan suatu kehidupan yang lebih sehat nah pencegahan sekunder adalah merupakan seperti screening kita bisa kerjakan pada kanser dengan memperhatikan juga faktor-faktor risiko dan keluhan tujuannya adalah untuk menurunkan morbiditas dan juga mortalitas ini kira-kira secara singkat beberapa merusahaan yang bisa kita kerjakan pada payudara terutama genetik kita tahu bahwa sekarang kanser payudara itu usianya semakin muda insidennya semakin banyak kalau dulu risikonya di atas 35 tahun di atas 40 tahun sekarang di bawah 35 tahun sudah banyak dua minggu lalu saya dapatkan pasien usia 14 tahun baru kelas 3 SMP sudah harus kita mastektomi jadi ada beberapa hal yang sudah kita bisa kerjakan untuk melihat faktor-faktor genetik terutama berakawan-berakatu dan juga pemeriksaan-pemeriksaan yang lain baik mama print ataupun yang lain-lain jadi berakawan-berakatu sudah murah pemeriksaannya dan sudah bisa kita laksanakan yang baik untuk melihat faktor-faktor genetik nah apa yang bisa dikerjakan secara sadaran adalah yang sudah biasa kita dengar adalah pemeriksaan sadari periksa payudara sendiri ini bisa rutin dikerjakan setiap bulan bagi ibu-ibu sehingga bisa menemukan tumor atau cancer di payudara pada stadium-stadium awal apa yang bisa kita kerjakan pertama adalah buka baju seperti ini maaf nih kalau gambarnya sedikit kurang baik di kamar mandi ngaca kemudian lihat payudara apakah ukurannya sama besar kanan-kiri kemudian lihat putingnya sama tinggi kanan-kiri kemudian apakah terdapat benjolan-benjolan di payudara kanan-kiri itu yang perlu diperhatikan setiap bulan kemudian setelah itu mulai kita rabah pada payudara yang penting pada rabahan payudara ini adalah harus dirabah seluruh kuadran daripada payudara tidak boleh ada yang ketinggalan semua harus dirabah nah pada pemeriksaan payudara terutama adanya benjolan di kuadran lateral atas atau bagian luar bagian atas itu lebih hati-hati hampir 60% kanser payudara didapatkan pada lokasi itu jadi kalau menemukan tumor di kuadran lateral atas baik kanan ataupun kiri kita harus lebih care lebih hati-hati karena sering suatu Malik Nansi ini dia cara merabahnya karena biasanya payudara dari orang Asia kita orang Indonesia tidak terlalu besar-besar seperti orang di Eropa maka sebaiknya waktu merabah seperti ini kasih bantal dulu di bawah di bahu sehingga payudaranya sedikit menonjol dan kalau ada benjolan lebih gampang kita rabah sehingga harus dirabah semua payudara secara sirkuler tidak boleh ada yang tertinggal sehingga kalau ada semua benjolan di situ semua bisa kita rabah dengan baik nah dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian jangan lupa menekan puting jangan lupa menekan puting apabila keluar cairan dari puting payudara cairan yang berwarna coklat kemerahan dan berbau itu 90% menandakan suatu keganasan kalaupun tumornya tidak terabah tapi dari statistik menyatakan atau dari jurnal-jurnal menyatakan nipple list chart yang keluar cairan yang keluar dari puting apabila apalagi warnanya merah kecoklatan dan berbau hampir 90% menandakan suatu genganasan jadi jangan lupa Ibu Bapak Ibu sekalian setelah payudaranya di rabah terakhir jangan lupa menekan putingnya apakah keluar cairan apa tidak nah ini beberapa tanda terjadinya suatu tumor di payudara ada pembesaran terutama misalnya di ketia terabah masa kemudian keluar cairan dari puting dan ada juga beberapa gambaran eritim atau kemarahan di payudara ini beberapa hal yang bisa dilihat secara gampang dengan mata kepala sehingga hal ini hati-hati kalau Anda menemukan seperti ini kanker payudara sering menyebar ada empat tempat yang paling dia sukai adalah mulai dari penyebaran di ketia ke leher kemudian 62% cancer payudara menyerang tulang penyebarannya pada tulang sekitar 15% pada paru-paru 10% di hati dan sisanya di otak jadi empat tempat yang sering tulang paru-paru hati dan otak inilah beberapa tempat penyebaran atau metastasis daripada cancer payudara jadi sering ditemukan praktur patologis datang ke ortopedi kurang diperhatikan ternyata ada tumor di payudara jadi mari kita lihat pasien holistik bahwa apabila terjadi sesuatu perlu kita lihat kerjasama dengan baik atau ke tempat ke tempat lain sering juga di di kalvaria misalnya skarubenjola ternyata penyebaran dari tumor tiroid misalnya jadi perlu sama-sama kita kerjakan sama-sama sehingga penanganan jauh lebih baik ini beberapa contoh yang bisa kita kerjakan adalah untuk diagnosidi ini daripada kesehatan udara ini contohnya USG khas kali gambarannya ini menandakan suatu malignansi terutama itu batasnya tidak irreguler kemudian ada kalsifikasi kemudian diameter vertikalnya lebih panjang daripada diameter horizontal ini sangat khas untuk suatu kekenasan pada suatu karsinoma payudara kemudian yang bisa kita kerjakan lagi adalah dengan mamografi ini contohnya bagus sekali mamografinya pada payudara bisa kita kerjakan mamografi jadi kadang-kadang perlu kita kombinasi pada pemeriksaan mamografi dan USG sehingga bisa saling menutupi kekurangan dan kelebihan dan yang paling penting lagi ada satu lagi perusahaan yang berada dengan MRI di Medan ada satu rumah sakit yang punya MRI di payudara cuma sedikit masih lebih mahal kalaupun itu bisa kita pilih sebagai salah satu upaya untuk pemeriksaan kemudian pencegahan tersir adalah untuk melakukan pengobatan yang tepat untuk menjaga komplikasi atau paling tidak kita berusaha memperkenalkan hidup apa yang bisa kita kerjakan adalah memberikan pengobatan yang terbaik setelah diagnosa ditegakkan kemudian perjagaan koperter adalah kadang-kadang kita berlebihan di dalam mendekatkan suatu diagnosis padahal hal-hal itu tidak perlu kita kerjakan dan juga treatment yang berlebihan sehingga hal ini bisa kita kurangi dengan pemeriksaan yang baik terhadap pasien sehingga pencegahan kuartier untuk mencegah biaya tinggi apalagi di era WPJS nah pronostik kanker payudara sangat ditentukan oleh beberapa hal artinya keberhasilan penanganan kira perlu diikuti dengan hal-hal yang perlu kita perhatikan dari awal termasuk ukuran tumor kalau ukuran tumor nya makin besar stadionnya makin tinggi tentu pronosisnya akan lebih jelek atau lebih tidak susah kita tangani kemudian ada nyandun-nodul ada kebesaran lenjar ketemuan yang diaksilah di leher dan seterusnya apalagi sudah ada penyebaran kemudian umur usia makin muda maka pronosisnya makin jelek sekarang kita makin banyak temukan kanser payudara di bawah 35 tahun sehingga ada suatu grup sekarang di dunia yang konsen pada kanser payudara pada very young woman jadi kanser payudara pada wanita di bawah 35 tahun karena apa? karena makin sering kita temukan dan makin banyak yang kita temukan pada usia-usia yang di bawah 35 tahun kemudian pemeriksaan screening apa yang bisa kita kerjakan seperti yang kita tadi adalah pertama dari periksa payudara sendiri kemudian perawat yang terhati dokter bedah atau dokter bedah onkologi silakan dimanfaatkan untuk apabila bapak ibu sekalian mengalami suatu kecurigaan ada tumor di payudara boleh mendatangi tempat-tempat seperti ini kemudian ya kapan kita kerjakan USG USG payudara kita kerjakan ya untuk screening pada usia di atas 50 tahun 20 setiap tahun ya kemudian mamografi kita kerjakan pada usia di atas 3 tahun pada yang tidak ada resiko kemudian MRI payudara sangat tergantung exception kalau bisa kalau kita curiga kerjakan di bawah 30 tahun ini ya contoh MRI jadi inilah hal yang bisa kita kerjakan untuk screening atau diagnosid ini daripada cancer payudara nah ini ada satu hal yang perlu kita pegang bapak ibu sekalian kalau kita khawatir suatu terjain suatu tangker baik di tempat lain di luar payudara ini dia saya singkat dengan patokan P nya apa apabila terjadi perdarahan atau keluarnya lendir yang tidak wajar dari lubang-lubang yang ada dari tubuh itu harus hati-hati kemudian A nya adalah ada gangguan pada alat pencernaan misalnya susah menelan susah buang air besar itu hati-hati kemudian T nya adalah tumor pada buah dada atau tempat lain kemudian obstipasi atau perubahan tiba-tiba susah hati-hati itu mungkin ada sesuatu di GI tract kemudian ada koreng-koreng atau borong yang tidak sembuh-sembuh yang sering ada di wajah di lidah di bibir hati-hati kemudian taik lalat yang berubah-berubah apalagi dia berubah jadi gatal dan ada luka-luka hati-hati dan N nya yang terakhir adalah nada suara yang berubah yang dulu suara bau tiba-tiba suara serak atau batuk hati-hati ada suatu tumor di daerah pita suara atau di laring jadi ini perlu kita perhatikan sehari-hari dalam kehidupan kita apabila ada hal-hal seperti ini perlu kita harus antisipasi dengan baik mana tahu ada suatu tumor di tempat-tempat ini jadi ini contoh-contoh USG kepada kegerasan pada payudara ini juga contoh cukup bagus bisa gampang dikerjakan tidak sakit ini contoh mamografi hasilnya ini MRI jadi sangat spesifik nanti langsung keluar hasil logaritmanya kalau logaritmanya berkeningkat dia akan mengarah ke ganas ada hitung-hitungannya ini dia mamografi cuman ada MRI payudara ini Pak Direktur kita belum punya dia ada malik mudah-mudahan nanti setelah buka penyakit apa namanya pusat onkologi terpadu kita punya alat seperti ini oke pengobatan kanker secara umum apa yang bisa kita kerjakan adalah pertama kuratif usaha terbaik untuk menyembuhkan secara total pada pasien-pasien kanser kanser payudara terutama hal ini bisa kita kerjakan pada stadium-stadium awal tapi pada stadium-stadium yang lebih lanjut kita lebih banyak bersifat paliatif terutama untuk memperbaiki kualitas hidup kalau bisa dari awal kita intens adalah untuk pengobatan kuratif apa yang bisa kita kerjakan pada penanganan kerjaan payudara yang paling bagus adalah pembedahan atau operasi jadi sumbernya kita buang kemudian pilihan pilihan lain kemoterapi radioterapi hormonal terapi targeting atau combine dari beberapa jenis pengobatan ini contoh kasus kasus pembedahan seperti ini stadium-stadium lokal sudah lokal advance kita kemo mengecil kemudian kita pembedahan seperti ini ini dia ini kita angkat benar kita bersihkan dan juga sampai aksila KGB di aksila kita angkat bersih ini dia terangkat semua payudaranya sama kelenjar vitamin di aksila kemudian ini dia setelah di operasi ini contoh contoh pembedahan kemudian contoh kemoterapi dari awal seperti ini kemudian kita kemo sampai dia menyebar ke kulit di belakang jadi dia mengecil kemudian seperti ini kemudian kita operasi kita rekonstruksi payudaranya karena gak nutup lagi kulit cukup kita pindahkan kulit dari tempat lain seperti ini ini dia 6 bulan setelah operasi kemudian ini dia setelah operasi ini hasilnya seperti ini kemudian ini dia rangkaiannya contoh radioterapi ini dia contoh kasus kita seperti ini awal jadi gini ini dia setelah radioterapi beberapa kali ini nah seperti ini nah itulah beberapa contoh penanganan di payudara ini contoh kasus yang lain inilah kasus-kasus kita yang datang keadaan malik yang serta payudara seperti ini rata-rata 70% beginilah pasien kita yang keadaan malik ini dia salah satu korban daripada yang ada menyatakan bisa dengan berat ya dokter Gatot ini mungkin dokter Gatot sering seorang ahli fisika di Jakarta yang bisa ketanya obati kanser dengan suatu apa dengan elektrik ada berat dipasangkan di payudaranya pasien ini dari awal datang ke saya baru 1 cm 2 tahun keliling-keliling kemudian datang seperti ini pendidikan bagus pejabat tapi masih bisa korban ini contoh alatnya ini contoh berani yang dipakaikan dipakai selama 2 tahun akhirnya kasusnya seperti tadi jadi mohon injam perhatian kita bahwa kesalahan di kita bahwa penyeluhan kita masih kurang baik sehingga pasien-pasien masih memilih pemilihan pengobatan yang lain ini contohnya usia 23 tahun ini usia 16 tahun ini lagi ini contoh ini ini Bapak-Ibu sekalian kanser payudara pada laki-laki ada ya 1 di antar 100 kanser payudara pada wanita terdapat 1 pada laki-laki jadi saya kumpulkan beberapa lama kurang lebih 10 tahun saya dapatkan 64 kanser payudara pada laki-laki dan dari semua 64 kasus itu pronosinya jauh lebih jelek dibanding kanser payudara pada wanita yang 64 kasus itu gak ada umurnya lebih dari 1 tahun gak sampai 1 tahun ternyata sudah terjadi metastasis di tempat lain jadi hati-hati Bapak-Bapak bahwa kanser payudara bukan hanya terjadi pada wanita ini contohnya tumornya masih kecil tapi datang ke kita sudah menyebar di paru-paru ini contohnya yang beginilah kasus kita tiap hari datang ke Adam Malik ini tumor lain di tempat lain ini tumor di hidung beberapa contoh maaf nih di luar payudara ini di mata suatu melanoma dan kita operasi kita buang matanya satu halnya seperti ini ini di bibir bagi perokok peminum alkohol hati-hati ini suatu amalobastoma di dagu ini kita lihat SCC di rongga mulut kita kerjakan kita buang seperti ini apa boleh buat pasien masih bagus sampai sekarang masih hidup walaupun mukanya seperti ini tapi dia bebas dari kanser ini suatu melanoma di mata ini kita buang bola matanya kita rekonstruksi tutup bola matanya kebutuhan pasiennya habis kemo sehingga seperti ini ini dia tapi sampai sekarang pasiennya survive hidup dengan bagus sudah bawa mobil sendiri lagi walaupun dengan hanya satu mata sekarang ini lagi contoh-contoh ini kita operasi kita rekonstruksi ini tinggal di Kota Medan tetangga saya di SCC di Medan Baru tapi datang seperti ini bingung juga kita ini seperti ini pasiennya pendidikan bagus duit ada tinggal di Kota Medan ahlinya banyak tapi datang seperti ini ini lagi contohnya coba seperti ini dan inilah kasus-kasus yang kita ada setiap hari sehingga kadang-kadang kita wah gimana ya ini dia ini contoh kita ini juga tinggal di Kota Medan kanker rongga mulut seperti ini jadi kadang-kadang kita berpikir mau kita pakan pasien seperti ini ini kasus-kasus usia masih muda 34 tahun ini seorang anak 14 tahun sarkoma di punggung kita angkat kita angkat tumornya seperti ini 7 kilo tumornya setelah kita angkat sudah 2 tahun pasien ini tidak bisa tidur setelah kita kita angkat pasiennya seperti itu ini tadi kelas 3 SMP anak satu-satunya kemudian ini tumornya kita angkat ini setelah tumornya lepas cuman belum disempat di rekonstruksi kulitnya tapi alhamdulillah pasiennya sekarang sudah sehat saya kira itu saja yang bisa sampaikan baik-baik sekalian yang satu tumor yang kita ambil dari abdomen yang penting apapun salah satu mencegah cancer olahraga yang teratur main bola bola jalan main bola bola jalan terus dan cegah makanan supaya kita hidup dalam keadaan sehat salah titipan saya titipkanlah kejujuran dan ahli yang baik bagi generasi kita sehingga timbul sama mereka percaya diri yang tinggi pada generasi yang akan datang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini fotonya jujur membuat saya agak seram sedikit juga foto-foto tadi dan pesan terakhirnya luar biasa dokter Kamal ini banyak sekali pertanyaan kalau kita lihat di kolom chat untuk dokter mungkin akan saya screening tapi mungkin kita masuk dulu ke sesi yang berikutnya ya dok kita masuk ke sesinya dokter Gatot saya izin membacakan CV dokter Gatot dokter Gatot sendiri dokter Dairon Gatot MCAT SPPD Kahom Finasim dokter Gatot menamatkan fakultas kedokteran USU tahun 88 spesialis penyakit dalam tahun 2003 konsultan hemato-onkologi tahun 2009 dan magister kedokteran klinik di tahun 2016 saat ini dokter Gatot merupakan ketua divisi hematologi dan onkologi medik Departemen Ilmu Penyakit dalam Fakultas Kedokteran USU RSUP Haji Adam Malik Medan kami persilakan tempat dan waktunya untuk dokter Gatot yang membawakan topik tentang penanggulangan leukemia akut dan perkenalan ruang isolasi imun menurun di RSUP Haji Adam Malik Medan kami persilakan dok baik terima kasih dokter Tengku Indah Ardini Alhamdulillah dengar dokter dengar jelas dok dengar dengar dok baik Assalamualaikum Warahmatullahi Burukatuh terima kasih atas sempatan ini ya sebelumnya terima kasih kepada saya share bentar ini bentar mungkin ya sudah terlihat dokter tinggal slideshow oke sudah silahkan dok sudah sudah terlihat dok baik ya ini judul kita ini tapi saya sebelumnya ya ya ini nampil ya selamat ulang tahun rumah sakit Adam Malik yang ke-28 ya ini semangat ya semakin berkaya berjaya berkarya sudah saya ucapannya kepada Pak Dedeitur yang berkenan untuk menjalankan acara ini mendorong rumah sakit ini sehingga lebih maju terima kasih kepada Pak Nitya yang telah mendorong agar kita dapat jadi saya berterima kasih sekali nih ya itu impian saya waktu saya pulang dari pendidikan 2009-2006 ya maulah kita punya ruang steril imunitas murur untuk lekemi-lekemi tapi sekarang sudah terpenuh ya walaupun beberapa yang ada mudah-mudahan kita akan lebih baik lagi nantinya saya tanya Deteradini dengar ya suaranya dengar dok terlihat terdengar jelas dok dengar jelas ya baik ya ini keganasan hematologi ini ya untuk deteksi dininya yang penting kita pertama ya ini muncul dari single sense sun tulang timus timpoid sel mengalami mutasi genetik jadi jadi sel ganas mengalami perubahan mitosis tidak terkendali jadi klonnya jadi malignan dan ini resisten terhadap otosis jadi sebagai suplon malignan klasifikasinya atau daftar apa karakter utamanya ada tiga maaf dok slide-nya belum dimajukan kalau disini terlihat dok belum dimajukan dimana ya belum di next kan masih deteksi dini pengobatan leukimia akut oh gitu oh disitu ini udah ini aku saya bilang belum belum dokter gator oke ini kelihatan dok ya oke baik dok dokter gator boleh suaranya dok tolong di anmut dokter darion dokter belum di anmut dokter gator silahkan dokter anmut dokter miknya ini udah bisa udah-udah dokter apanya ini tadi slide-nya ya slide-nya 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 udah bisa sedang start screen oke sudah terlihat slide-nya dok udah bisa ya udah bisa ya oke kalau begitu udah bisa ya ini tadi ya selamat selamat tahun kemas kereta ya keganasan ematologi sebagai deteksi dininya jadi karakter utamanya untuk kanker ematologi ini ada tiga nih ya pertama agresifnya agresifnya itu akut kronik tapi uniknya yang akut gak bisa jadi kronik tapi yang kronik bisa jadi akut kemudian lain lain itu aliran alur dia alur dia dari lipoid atau miloid kemudian tempat dia jadi apanya vokasinya dimana dia dapat di jarak di bone marrow atau di jaringan dari situ dia dapat nanti ini dia lainnya ini ada dua kan ada miloid ada limpoid kalau miloid itu ada miloid nanti sampai ke bawah jadi ada dua miloid itu yang belas-belas ini adalah muda kalau udah matur-matur ini kronik gitu juga di sebelah di limpoid ini yang limpoid belas ini adalah muda limpoid yang matur dia positif nah itu kronik jadi akut dengan kronik ini berdasarkan munculnya sel apa sel muda muncul maka dia akut kalau sel kronik muncul sel matur muncul maka dia kronik seperti itu dia apanya gaya daripada kanker darah kemudian kita lihat di sini kanker darah yang ini kalau dia muncul di sini secara kliniknya ada mulutnya bengkak-bengkak ini ya gam hipertropi namanya ya ini lebih ke IML kayak gitu ya kemudian kalau ada berat badan menurun demam itu lebih ke CML sintom-sintom yang berhubungan dengan anemia bisa AML bisa LL CML itu walaupun gak terlalu banyak yang gak ada anemia kali tapi kalau yang anemia berat kali AML itu bisa berat anemianya jadi ini ya sign-blading PQ ini pada AML ini harus dikuasai hal ini gampang ini kita dapat ini berdasarkan L ini kita lihat di sini jadinya mana dia kalau ini yang keluar blastnya yang keluar maka di AML kalau keluar limpoblast maka di ALL kalau keluar di sini matur ya myelosid metamilosid progranulosid maka di sini CML kalau dia di limpositik yang banyak menonton maka dia CLL jadi berdasarkan selnya maturasi jadi urutan daripada kelahiran dia sampai matur saya dengar ya jelas ini jelas dok terdengar jelas dok lanjut baik terus ya saya jadi bagaimana cara diagnosa tentu diagnosanya yang kalau yang udah mantep dia sampai lah dari kliniknya morfologinya genetiknya immunoponotypingnya ya kita udah bisa walaupun belum sempurna-sempurna udah bisa lah kita kerjakan ya jadi kegaraan seriologi secara umum gampangnya lah ya sebagai deteksi dininya ada 4 inline yang kita kuasai sebenarnya ya 4 2 yang akut AML ALL 2 yang kronik CML CLL tapi hari ini kami akan menunjukkan yang akut aja ya karena ada yang mau diperkenalkan yaitu ruangan karena yang 2 ini AML ini khusus ruangannya tidak seperti kanker-kanker solid itu kemoterapinya mudah-mudah aja artinya tempatnya pun gak terlalu harus khusus tapi kalau yang AML ini khusus tempatnya bagaimana tadi terjadinya kanker tadi udah diterangkan sebelah yang jelas apapun banyak-banyak penyebutnya itu bisa terjadi kanker apabila terjadi mutasi mutasi miosis mutasi kan miosis mitosis terjadi mutasi sementara DNA repair kita tidak bekerja maka inilah menjadikan dia genomic instability ini yang bisa diturunkan ini bisa diturunkan artinya kalau kita udah mendapatkan suatu keadaan genomic instability pasien itu maka belum tentu dia kanker tapi apabila dia dipapar lagi ini akan berubah dicontohkan yang ini genomic instability pada translokasi delesi maka dia normal orangnya normal-normal aja tapi apabila ada infeksi inflamasi atau pangkut terlingkungan segala macam radiasi tadi ini akan menjadi berubah mudah dia menjadi kanker itu jadi udah ada genomic instability dia dipapar lagi itu menjadi kanker jadilah dia contohnya begitu dia jadi begitu juga untuk jadi kalau ditanya ada orang merokok gak jadi kanker kanker betul tapi ada orang gak merokok bisa jadi kanker ya begitu memang artinya pakaran merokok itu kepada orang yang genomic instability ya itu jadi mudah jadi lebih banyak orang merokok kanker paru-paru ini kita kan tadi mengkonsentrasikan leukemia akut tadi ya ini simptomnya tadi ya sesuai dengan gambar tadi ya petik malas lemas masin semua kan bisa juga jalan neurologi jadi harus diperhatikan semua kemudian tentu dia khusus-khususnya anemia pucat terimbus berdarahan ini hal-hal yang sering jadi perhatian kita dia anemia pucat ada berdarah ada tanpa-tanpa darahan ketika ekonomi disini ini menjadi dan mudahlah dia infeksi mudahlah dia berdarah-berdarah ya ini tadi ya gambar mikrofinitasi ini hal-hal yang mudah dapat kita lihat bagian kesini di lini pertama untuk yaknosa tadi yang ini ya selain retikulasi hitung jenis manual yang biasa pertama-pertama sebagai darah tentu apa yang dikrisai ya darahnya lah setelah anamnesi pemisian fisik maka darahnya darah rutin itu aja udah penting sangat penting kemudian baru pemisian-pemisian lain gonmero aspirasi situ morologi segala macam dan saya ingatkan ini pesan saya gonmero aspirasi itu pada leukemia adalah hal yang belum merah dan bolak-balik harus dilakukan sebagai evaluasi keberhasilan yang pertama untuk dianosanya kemudian yang keduanya untuk efektivitasnya keberhasilannya jadi sayangnya gonmero ini kadang-kadang sakit memang sakit agak sakit sedikit lah tapi mudah-mudahan kalau seseorang saya gak sakit lah penulisan penulisan yang lain boleh banyak dikerjakan dari hasil pemeriksaan itu tadi analisi pemeriksaan sitologi segala macam BMP tadi maka akan dapat dia dua tadi apakah dia akut miloblastik apakah akut limoblastik jadi A, B, A, M L, A, L dengan berbagai tanda-tanda jadi deteksi dini pertama kali selain anamnesi PD itu ya darah ini jangan buru-buru membilang gak apa-apa gak apa-apa gitu normal sekalipun orang itu belum tentu dia gak punya kelainan itu hati-hati karakter dia aneh dia apalagi dia normal tapi di dalam pemeriksaan morpologinya ada di situ leikosidnya umpamanya leikosidnya cuma dikitnya kan umpamanya leikosidnya 10-6 ribu normal tapi ada atipikal sel sel aneh itu harus diklarifikasi kenapa di aneh jadi ingatkan saja bahwa hal ini yang harus diperhatikan dan bekerjasama dengan PK itu sebagai kolaborasinya itu wajib lah minta tolong bantu kalau baca-bacanya belum tepat bagaimana karakteris dari HB-nya leikosidnya trombosidnya bagaimana sel-sel morpologi di dalam darah tepinya ada gak sel-sel udah aneh sel muda kalau belum diklarifikasi dia dinamakan atipikal kalau udah diklarifikasi apakah minoblas atau limoblas dan sel-sel yang banyak macam-macam ini dia macam-macam kita sampai kepada limoblas akut limoblas ini ALL ini ALL ini bisa ke suruh-suruh usat dia jadi bisa gak sadar dan inilah segala apa nih kanker yang ada benjol-benjolannya banyak benjolannya patuh spleen megali pengusian kelenjar di leher itu banyak dan sering anemia dan terambus itu peni ini dia rahnya dan paling sering anak-anak jadi makanya saya ingin membuat teknik belajarnya kalau orang usianya muda ALL tentu ditambah ada pembesar kelenjarnya bisa pada leher bisa hipatus penuh megali baru nanti ditambah leucocytosis barulah dari situ bisa leucocytosis bisa anemia bisa trombocytopenia anemia trombocytopenia limpoblasnya banyak pula yaudah berjelas nanti di BMP dapat dia limpoblasnya lebih 30% tegaklah dia sebagai ALL selanjutnya dibuat kalifikasinya oleh PA kita BK bisa dilakukan kalifikasi apalagi kita punya alat-alat yang macam-macam bisa membuat subscribe itu bisa lebih bagus tapi itu memang itu masih kurangan kita tapi bisa sedikit mengobatannya udah jelas mengobatannya ada diobat oke banyak obat-obat ada semua ada ini bisa dikerjakan walaupun tidak terlalu lengkap tapi udah bisa dikerjakan selanjutnya legemia meloblastik akut yang ini kegagalan susun tulang yang belas spasifik sel darah putihnya kadang-kadang dia normal kadang-kadang dia meningkat kadang-kadang menurun nah ini dia dia terserah dia aja yang penting ada sel mudanya sel belasnya nah itu yang yang ini jadi dari situlah fungsinya jadi jangan percaya saya mengingatkan kita jangan percaya lekosit yang normal itu adalah normal jangan percaya terus saja tapi ya percaya juga dimana kita ya antara-antaranya waspada oleh karena itu wajarlah kita akan mengekvaluasi diri kita ya diri pasien-pasien kita waktu cek up-cek up itu perlu dikontrol yang minimal setahun kalau dapat nanti dia jelas ya sudah jelasnya itu kalau lakukan pemeriksaan-pemeriksaannya bisa diperjelas-jelas dapat minum apanya tipe-tipenya pun bisa ditentukan itu semua nah cem-cem ini cem-cem ini parian-parian dari kolekemia tadi yang ini ini kan cuma gigi kadang-kadang lah giginya gitu jelek tali dia bisa jalan-jalan bisa tapi ini hati-hati ini bisa lekemia empat iluminosid nah ini juga lekemia kutis ini juga kadang-kadang macam sarkoma pula lagi dia gambarannya nah itu dia ini dia lekemia kutis hal-hal yang perlu jadi perhatian segala hal klien-klien pasien itu nah ini bisa di-depensiasi segala macam ya karakteristis daripada lekemia kut itu ini sepertinya pun bisa ditentukan ya apabila kita kalau bicara-bicara yang lebih jelas kita tentu bisa menentukan yang mana yang paling berat yang mana yang susah yang mana yang gak susah ya berdasarkan faktor pronostik ini yang mana kalau dia di bawah 45 tahun ya bisa lebih mudah lah ya tapi kalau udah lebih tua ya di dauling mili blastik itu kadang-kadang lebih sulit ya gitu ya oke mana pengobatannya ya ini ya pengobatan lekemia kut itu di ruang isolasi imitas menurun rim ya bagaimana tekniknya ada kemok namanya kemok induksi konsolidasi pemeliharaan lama-lama kalau kita udah mahir ya bisa dilakukan transaksi tanda-tanda pengobatan kita udah lebih maju maksudnya ya tadi minimal induksi konsolidasi pemeliharaan itu udah punya kita ruangan sehingga bisa kita lakukan kenapa perlu itu ini lagi ini adalah ruangan ruangan kemoterapi alatan ruangan kemoterapi yang di ujung sana ada ruangan isolasi ya namanya ruang isolasi imunitas menurun kenapa imunitas menurun kalau kita berikan kemoterapi pada pasien-pasien leukemia akut ini akan terjadi aplasia aplasia ini AB rendah lekusiat rendah trombosis rendah memang kita sengaja diaplasiakan tanda untuk menyerang sel-sel ganas itu sehingga seperti diselesaikan itu semua dibakar dia kemudian akan tunggu sel yang baru nantinya oleh kena itu kita butuh penjagaan daripada pasien itu agar tidak terjadi apa aplasia efeknya apa bahaya infeksi infeksi perdara trombosis ada tiga bahayanya trombosis perdara infeksi dan yang paling banyak adalah infeksi bahaya mengenai trombosis dan perdara bisa kita atasi tapi kalau ruangannya terbuka bahaya infeksi sulit kita atasi dan kita akan membutuhkan biaya yang lebih banyak untuk menggunakan memproteksi daripada pengobatan itu jadi ngobatan kemo kelekemianya itu tidak terlalu mahal malah nanti yang mahal itu supportifnya rapi dari paplasianya itu menjaga dia tidak terjadi infeksi ini dari ruangannya di dalam ini ya jadi RIM ini dibentuk belum ada pun RITN RITN ini ruang isolasi tekanan negatif sebelum ada RITN ini ada juga ruang peluburung di kitar kita yaitu yang mirip-mirip ini juga isolasi negatif ini untuk melayani pengobatan virus virus-virus sar ini kalau sebenarnya bedanya apa sih beda bedanya kalau RITN ini pasien itu bisa mengeluarkan ke dokternya ke perawatnya kalau pasien RIM ini terbalik dokternya perawatnya bisa mengeluarkan ke pasien kenapa pasiennya takut lemah kondisinya kita terjadi presi jadi kita harus memprotek diri kita sebaik-baiknya sehingga jangan terjadi infeksi pada pasien nah gitu bedanya ini dia contoh ini yang dulu tapi sekarang ruang yang tadi ya tadi itu bagus sudah ini BUI ini disana pun mirip-mirip lah ini SKD walaupun sana kemari kami udah lebih bagus lebih cantik lagi ini ruangan saya waktu saya sekolah di SKD di dalam kayak gitu masuk lah kita ke ruangan itu nah ini dia di dalam itu lah jadi di dalam ini di dalamnya lagi orangnya pasiennya di rawat dan itulah yang tidak ada penjagaan ini yang pesannya kepada dokter dan pasiennya jadi gak boleh ada di dalam orang pasien jadi pasien aja yang di dalam keluarga minta ampun gak boleh ke dalam jadi mirip peluburung jadi peluburung ataupun topik itu kayak gitu kan nah gak boleh ada yang di dalam kayak gitu tapi yang ditakuti bukan ditakuti ada menular virusnya gak ada virusnya itu AML yang ditakuti adalah keluarganya atau perawatnya dokternya yang masuk bawa teman-teman kena dia itu beda dengan RITN itu jadi tetap ya bisa lah dari kaca lah liatnya dari kaca kalau dia pakai teknologi yang ada kacanya itu bisa dari kaca ngeliat pasiennya berkomunikasi dengan HP sekarang HP bisa diserilkan kan masuk ke dalam boleh untuk kalau kita lebih maju lagi kita bisa melakukan transplantasi kalau kita punya ruang-ruang isolasi itu nanti udah bagus dan kita udah bisa melakukan transaksi juga bisa apabila kita ini adalah kenangan-kenangan saya dulu waktu membawa seorang pasien MM ke Surabaya dan inilah kami lakukan saya Dr. Henni dan petugas di sana ke dalam melihat ibu itu bagus di transplantasi orangnya lebih mudah ruangannya seperti itu yang artinya kita pokoknya ada pengalaman untuk melakukan hal seperti itu sebenarnya secara garis besarnya bagaimana sih mengobati akut kemian kalau mau benar-benar kita tapi tentu hal seperti ini nggak mudah dilaksanakan contoh fase inisial itu sebenarnya sampai satu minggu dalam satu minggu itu kita udah lengkap di Anosa BMP tinggal lihat typingnya di sini juga satu minggu ini dapat baru udah mulai masuk fase induksi itu udah memutuskan terapi di situ itu kalau masuk induksi artinya satu bulan contoh-contohnya kalau AML pakai DC37 kalau ALL pakai LALA itu kan banyak protokolnya yang tadi obat-obat tadi banyak macam-macam satu bulan juga dia di dalam kurungan itu ini masalahnya jadi nggak apa-apa di situ kita kan masuk setiap hari masuknya bicara-bicara segala macam jadi mengkuatkan hati mendorong hati kalau mau masuk ke sini kayak gitu yang penting kemudian konsulidasi juga kayak gitu satu bulan lagi dia jadi dua bulan lah minima setelah dilakukan induksi maka kita lakukan kem apa bon marrow lihat lagi dia kalau dia bagus ya komplit transmisi maka masuk konsulidasi masuk lagi satu bulan masuk lagi nanti remisi lagi maintenance lah dia nah jadi dari sini-sini bersiap-siapan lah kalau memang nanti ada waktu atau kesempatan punya kemampuan kalau relapse dia bisa dilakukan transmisi bagaimana transmisi ada dua bisa halogenik bisa autologus gampang ke gambarnya ya cuma biayanya agak mahal kayak gitu ini halogenik orang lain punya atur punya orang lain diambil yang penting diambil setelah diambil lakukan APRI segala macam maka bisa dimasukkan kepada ya tinggal aja aplasinya lagi dia nanti lihat lagi sama tetap dia butuhkan ruangan itu nah itu dia jadi perawatan perawatan AML ALL kenya itu membutuhkan ruangan isolasi itu apalagi dia transplantasi sangat dibutuhkan ya ini dia yang autologus bisa 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 apa itu salsana ya induksi yang tadi ya nah ini induksinya apalagi terapi singkat intensi biasanya selalu satu minggu tujuannya ngasih obatnya maksudnya satu minggu nunggu nunggu recovery-nya itu satu bulan itu maksudnya ya ngasih obatnya di 37 itu donor hubisin 3 hari si terapin 7 hari memang 7 harinya ngasih obatnya tapi dia gak bisa dikasihkan gitu selesai gak bisa itulah yang dilihat udah jadi apa dia induksi kalau dia bagus maka masuklah konsolidasi bagus lagi masuklah tidak masuk ketiga pembiharan atau konsolidasi gitu dalam bidang leukemia ini hanya ada 3 kemungkinannya nanti dia untreated remisi atau recurrent untreated itu tak bisa diobat tak terobati remisi ya baik ini dia untreated kalau kan tadi kan kuncinya adalah belasnya itu leukemia itu akut atau leukemia ALL atau AML itu kuncinya belasnya lebih dari 30% kalau kita obat dia turunnya jadi 20% namanya gak bisa terobati itu itu maksudnya yang namanya bisa terobati itu ya bila remisi itu kalau selnya di bawah 5% begitu dia jadi ada belasnya boleh ya belas leukemia sel gahat itu ada di bawah 5% kita anggap dia itu bagus ya oke saya pikir itu yang perlu diiniin ya kalau soal obat-obatnya sudah ada lah apa kita sudah ada protokol kita yang mana kita pilih tinggal nanti beberapa lagi kita bicarakan kepada rumah sakit mana yang sesuai dengan lornas kita buat ini juga terapi tadi pos remisi segala macam ini bisa dikerjakan lebih mudah tinggal ngasih obat aja gak ada payahnya tapi monitoringnya evaluasi itu jauh lebih penting dan lebih payah sebenarnya kalau ngasih obatnya kan gak bisa sama perawat kita latih dia ngasih obatnya udah tapi kan efektivitasnya harus kita yang menentukan dokternya menentukan respon latinya kayak gitu saya pikir itu aja yang perlu saya sampaikan yang mengenai obat-obat itu gak apa-apa gak perlu saya tambah ke sini karena supaya sesuai dengan apanya jadi supaya sesuai juga dengan apanya di anosa obat obatnya apa itu kan protokoler tapi tadi udah banyak dokter Kamal kayak gitulah yang penting deteksi gini dengan gerasi dermatologi bersamaan dengan generasi itu penting jangan lupa ada satu pemilik yayasan di sini yaitu leikosidnya cuma 10 ribu 10 ribu tapi ada tipikal di situ tipikal sel orangnya sehat kayaknya gak ada apa-apa memperlayakan keluhan dan tanda keganas dermatologi kalau interpretasi darut keseluruhan kalau dicukai kalau belum apa gak ngerti ya boleh kita konsultasi kita buka pintunya saya mengharapkan agar untuk kedepannya bisa dibicarakan saya juga minta maaf dulu banyak yang saya tolak pasien-pasien AML itu yang jadi telantar karena tentu kalau dikirim ke Jakarta ya gak dapet lah dia gak dapet sana sementara di sini belum ada ruangan kita saya juga beberapa kali ngobati di ruangan kita saya hati saya gak enak gak di ruangan itu karena dia mudah infeksi infeksi lebih payah nanti ngurusnya jadi AML ini berbeda dengan kanker-kanker lain kanker darah yang lain aja ya karena dia perlu ya kadang-kadang capek capek juga lah kami kalau capek ya bolehlah hiburan-hiburan jadi sesuai dengan new stuff tadi ya jangan lupa kita hiburan hiburan kadang-kadang hidup yang kita keluhkan kadang-kadang itu hidup yang orang-orang inginkan oleh karena itu seringlah berbahagia beroraga sehingga kita bisa menjaga imunitas kita dan mampu nolong pasien-pasien kita saya pikir itu aja dari saya terima kasih ya selamat ulang tahun rumah sakit aja ada mali terima kasih Dr. Radian ya terima kasih dok walaikumsalam itu ladang jagung dimana ya dok iya itu maksudnya hiburan loh kadang-kadang sulit loh kalau kalian bikin ya jadi mali kerja ini bukan gak rumit itu rumit kali banyak kali pasien kami lagi yang dimatulungi namanya seratus ada satu hari jadi kalau gitu hari Sabtu minggu pergi lah kesini kalau mandor lah jadi mandor lah kita si tukang kalau udah buka pasar gini kan udah lumayan bakal ada duit ini jalan-jalan lah mandi-mandi terima kasih dok penjelasan yang cukup jelas dan komprehensif dari Dr. Dairon Gatot mengenai leukemia ini tepatnya memang Adam Malik ini merupakan terutama pusat rujukan untuk pelayanan onkologi dari berbagai daerah karena tentu saja di rumah sakit daerah dengan yang minim fasilitas kalau misalnya ada kanker tentu akan sangat sulit dilayani maka memang Adam Malik adalah salah satu pilihan untuk pusat rujukan nasional untuk pelayanan onkologi ini banyak pertanyaan juga untuk dokter tapi kita masuk ke sesi berikutnya ya dok kita masuk ke sesinya baik dok topik ketiga itu bagaimana terjadinya CA cervix dan penanggulangannya ini dari tadi saya juga banyak di kolom chat yang bertanya bagaimana kalau kanker cervix bagaimana kanker mioma nah ini tepatnya untuk dokter Sarah Dina izin saya bacakan CV-nya ya dok dokter Sarah Dina MKT OG SP OG konsultan onkologi menamatkan fakultas kedokteran usuh di tahun 92 SP1 obstetri dan genokologi di 2002 SP2 gineko onkologi di 2010 dan saat ini merupakan staff KSM OBGIN RSUP Haji Adam Malik Medan kepada dokter Sarah Dina kami persilahkan tempat dan waktunya dok oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Winda selamat pagi salam sejahtera salam sehat bagi kita semua terima kasih atas kesempatan yang diberikan selamat pagi pembicara terlebih dahulu Bang Kamal Bang Gatot yang nanti penghabisan sama Olga ini saya ikutan untuk memperolehkan ulang tahun Adam Malik selamat ulang tahun rumah sakit Adam Malik Pak Direktur sukses selalu sehat selalu hari ini saya membicarakan tentang kanker cervix di awal tadi dokter Kamal sudah membicarakan tentang kanker payudah payudara ya sudah kita sudah berbicara banyak dokter Kamal sudah berbicara banyak tentang bagaimana terjadinya kanker ya tapi berbeda kanker cervix dengan kanker payudara kalau kanker cervix tadi letak kanker payudara letaknya di permukaan dada dan kanker cervix letaknya di liang jadi di ujung di ujung daripada lorong sang gama jadi jauh sekali sebenarnya letak cervix kami ini gitu ya nah memang kanker cervix adalah kanker yang banyak terjadi pada wanita angka kejadiannya tinggi tetapi angka kematiannya juga sangat tinggi sekali ya jadi nah inilah dia tadi yang dibilang dokter Kamal sebelumnya bahwa kanker cervix atau kanker leher rahim atau kanker mulur rahim itu merupakan peringkat kedua setelah kanker payudara ya nah itu tadi mungkin kami menjadi peringkat kedua karena letak kami yang sangat jauh di ujung liang atau memang tadi yang dibilang dokter Kamal kemungkinan kita sudah dapat mengeradikasi kanker mulur rahim lebih baik belakangan ini ya itulah harapan kami ya nah kenapa yang kita jadikan masalah kanker cervix pada hari ini ya karena itu tadi banyak sekali jumlah kasusnya dan setengahnya meninggal jadi pada tahun 2018-2020 berdasarkan penelitian globokan 15.000 didapati kasus baru dan setengahnya 8.000 menyebabkan kematian ya jadi kalau dihitung di Indonesia didapati 40-45 kasus baru per hari dan hampir 20-25 kasus setengahnya itu meninggal jadi kalau kita hitung hampir setiap jam ada yang meninggal karena kanker cervix sementara untuk dilakukannya screening atau deteksi dini atau pemeriksaan awal sebelum terjadinya kanker itu sangat rendah sekali kurang dari 5% ya jadi itu memang PR dari Gineko Onkologi Indonesia untuk memsosialisasikan screening ini nah kenapa wanita Indonesia tidak mau melakukan screening ya alasannya alasan yang alamiah sekali ya alasannya takut takut kalau ketahuan kanker nah ini memang masalah kita ya dokter Kamal dokter Gantung pasien datang takut untuk mendapat kanker tapi dia sudah menderita kanker ya jadi itu hal yang sangat susah sekali malu ya atau tidak mau tahu sama sekali dengan kondisi kesehatannya atau tidak tahu nah ini ini PR kita atau biaya screening mahal dan untuk biaya ini saya rasa tidak mahal apalagi di rumah sakit umum ada malik ya karena di rumah sakit kami itu bisa di cover oleh BPJS jadi tidaklah mahal untuk pemeriksaan screening ini nah kalau kita tanya apa itu kanker servik nah inilah yang saya sampaikan tadi ya bahwa kanker servik itu terletak di ujung daripada liang senggama kalau inilah organ genitalia perempuan ini rahim rahim ini kedua indung telur nah letak servik sini di sini di ujung daripada liang senggama jadi normalnya tidak akan kelihatan kelihatan bila sudah ada gejala nah berbeda tadi dengan penyebab dari kanker payudara salah satunya adalah kelainan genetik ya keturunan kanker servik tidak keturunan kanker servik itu didapat diinfeksi oleh virus virus yang kita sebut human papiloma bukan dari papi ke mama ya human papiloma namanya ya nah human papiloma ini banyak sekali jenisnya ada 100 jenis ya tetapi hanya beberapa yang dapat menyebabkan terjadinya kanker yang kita sebut dengan virus yang high risk ya atau yang beresiko tinggi nah yang HPV yang beresiko tinggi ini mempunyai nomor 16 18 ya itu yang paling banyak hampir 70% penyebabnya dan 31 33 35 39 45 dan seterusnya ya jadi sudah diketahui bahwa penyebabnya adalah virus ya 99,7% penyebabnya adalah virus jadi bukan keturunan bukan didapat ya adalah karena penyebabnya terinfeksi ya dan infeksi yang paling banyak adalah virus HPV 16 dan 18 nah sebenarnya apakah begitu kita terinfeksi kita terus mendapat atau menjadi penderita kanker tidak ya untuk menderita kanker itu mempunyai proses yang sangat lama sekitar 5 sampai 10 tahun dari mulai terinfeksi dan juga tidak perlu takut ya bukan waktu kita terinfeksi virus HPV kita langsung menderita kanker tidak kita juga mempunyai daya tahan tubuh ya untuk mengeradikasi kanker mengeradikasi virus tersebut sehingga kita tidak terinfeksi atau tidak menjadi penderita kanker ya tetapi apabila ada faktor-faktor resiko tertentu di dalam tubuh kita yang menyebabkan terjadinya perubahan tadi dari infeksi menjadi kanker jadi ada yang kita sebut dengan pre-kanker ya jadi pre-kanker ini masih bisa diobati dan angka kesembuhannya sangat tinggi sekali 100% hanya 25% yang bisa menyebabkan kanker dari pre-kanker ya jadi kalau ini bisa kita atasi pre-kanker maka kita akan tidak akan menerima kanker sama seperti apa yang dibilang dokter kamal tadi kita diadam malik tiap hari menjumpai kasus-kasus yang sudah stadium lanjut bukan di stadium awal dari kesimpulan dari kenyataan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk pengetahuan atau edukasi terhadap pre-kanker ini masih sangat rendah sekali di masyarakat kita nah inilah dia tadi ya terjadinya kanker ya jadi dari mulur rahim yang licin kemudian merubah menjadi lesi pra-kanker dan akhirnya menjadi kanker nah apakah setiap perempuan yang menderita HPV itu akan terinfeksi HPV itu akan menjadi kanker tidak ya hanya 80% ya begitu terinfeksi akan berlanjut menjadi lesi pra-kanker dan hampir 50% daripada wanita yang sudah terinfeksi tadi akan sembuh sendiri ya akan sembuh sempurna jadi enggak usah ketakutan sekali nah ada ada yang kita sebut dengan faktor resiko faktor resiko itulah yang bisa memperberat atau mempermudah dari infeksi HPV tadi menjadi kanker cervix apa saja faktor resikonya bergontak-ganti pasangan mempunyai anak banyak merokok ya kemudian menikah muda adanya mendapat penyakit hubungan seksual kekurangan vitamin ataupun akibat penurunan kekebelan tubuh nah faktor-faktor tersebutlah yang tadi yang saya sampaikan merupakan faktor resiko begitu seorang terinfeksi HPV dan ditambah dengan faktor resiko maka dia lebih mudah menderita kanker cervix jadi bagaimana sebetulnya gejala kanker cervix tersebut apakah kanker cervix bergejala tidak tidak ada bergejala pada stadium awal ya nah pada stadium lanjut baru dia bergejala apa gejalanya perdarahan setelah melakukan hubungan suami istri adanya keputihan atau keluar cairan dari vagina adanya perdarahan di luar siklus height atau keluarnya cairan yang kekuningan berbau bercampur darah ini biasanya pada stadium lanjut nah perdarahan setelah sanggama itu juga selalu disangkal oleh ibu-ibu kita merupakan biasanya ibunya menyangkal bahwa itu adalah akhir dari height-nya atau height-nya yang tidak keluar keputihan juga dianggap remeh oleh ibu-ibu dan siklus height yang ada menjadi tidak teratur dianggap ibu-ibu merupakan hal yang beriasa jadi kondisi-kondisi di stadium awal atau gejala-gejala awal ini tidak diindahkan oleh ibu-ibu tersebut sehingga ibu-ibu tersebut masuklah ke stadium lanjut nah inilah gambar mulut rahim gambaran mulut rahim ini tidak akan terlihat karena dia letaknya di ujung sanggama jadi mulut rahim yang licin ini seperti ini seperti wajah kita pipi kita licin berlendir tidak ada suatu pun benjolan dibandingkan misalnya dengan yang ini ini yang lesipra kanker kemudian ini yang kanker berbeda dengan gambar dokter kamal tadi gambaran tumornya kelihatan jelas besar berbenjol di permukaan dada tetapi kalau ini kita mesti melihatnya dengan bantuan spekulum jadi mesti tenaga kesehatan baik itu bidan dokter umum atau dokter sepsialis yang bisa melihat dengan bantuan spekulum adanya gambaran lesi seperti ini di mulut rahim nah apakah bisa dicegah bisa tidak ada yang tidak bisa dicegah ya jadi sebetulnya kanker rm itu adalah satu jenis kanker yang paling dapat dicegah dan dapat disembuhkan ya asalkan pakai asalkan asalkan diketahui pada stadium ini nah screening rutin itu menjadi hal yang sangat penting inilah yang harusnya kita pahami dari sekarang bahwa screening rutin itu harus kita lakukan jadi tidak usah takut dengan kanker kanker itu bisa diobati sayangnya pasien-pasien kita selalu datang di stadium lanjut ya tadi sudah Dr. Kamal membuat ilustrasi ada yang stadium ada hilir ada bulu ya jadi kalau dari hilir sudah diawasi atau ditata laksana dengan baik pasti tidak akan sampai ke hulu nah bagaimana sebenarnya pencegahannya pencegahan kanker servik itu sama seperti pencegahan kanker pada umumnya ada pencegahan primer sekunder dan tertier pada kanker servik pencegahan primernya adalah dengan melakukan vaksinasi dan edukasi jadi edukasi dengan memberikan ceramah seperti yang kita lakukan pada siang hari ini mengenai kanker servik dan pencegahannya kemudian ada juga vaksinasi vaksinasi itu karena penyebab daripada kanker servik adalah virus jadi virus tersebut sudah dapat dideteksi dan dibuatlah vaksinnya sehingga kita dapat tercegah atau kebal terhadap virus HPV nah pencegahan sekunder ialah mengetahui dengan awal terjadinya kanker yaitu dengan deteksi dini dan pencegahan tertier itu kerjaan kami di ada malik itu adalah memberi penanganan yang adekuat terhadap kankernya dan komplikasinya nah bagaimana deteksi dini pada kanker servik yaitu melalui screening rutin yang paling sering kita dengar adalah pap smear apakah pap smear untuk mengetahui normal atau tidaknya sel mulut rahim juga selain pap smear ada lagi pemeriksaan AVV DNA pada saat ini di di puskesmas atau di tempat kesehatan pertama itu ada yang dilakukan pemeriksaan yang kita sebut pemeriksaan IVA IVA itu Inspeksi Visual Asam Astat itu juga bisa dilakukan untuk melakukan pemeriksaan screening sehingga apabila kita melakukan pemeriksaan screening rutin yang tepat sehingga penanganan lebih tepat dan kita inginkan adalah tidak terjadinya terjadian kanker cervix pada ibu tersebut nah siapa aja yang boleh di screening semua wanita yang pernah melakukan hubungan seksual nah berbeda ya kalau untuk kanker-kanker yang lain mungkin tidak ada berhubungan dengan hubungan seksual tetapi pada kanker cervix itu wajib jadi yang boleh melakukan atau yang harus melakukan screening adalah wanita yang telah melakukan hubungan suami istri ya itu sangat penting nah kapan pada wanita usia 21 tahun ini ini apa item ini diambil di luar negeri ya jadi karena di luar negeri tidak perlu menikah untuk melakukan hubungan seksual sehingga diambillah suatu keputusan bahwa screening dimulai pada usia 21 tahun tetapi kalau kita di Indonesia dianjurkan pada ibu-ibu yang telah melakukan hubungan suami-istri minimal 2 tahun setelah melakukan hubungan suami-istri nah bila hasilnya abnormal ya datanglah ke dokternya ya juga pada wanita yang telah di atas 30 tahun selain pemeriksaan pap smear tadi juga dianjurkan untuk memperiksakan HPV DNA karena apa kita bisa langsung pemeriksa apa betul ibu ini sudah terinfeksi virus atau tidak ya jadi itulah pemeriksaan APV DNA nah banyak pertanyaan kalau saya sudah melakukan pengangkatan rahim apa perlu enggak dilakukan pap smear masih perlu ya bila pada saat kita mengangkat rahim itu adalah dengan indikasi lesi prakanker atau kanker ya itu tetap kita harus wajib melakukan screening tetapi pada saat kita melakukan pengangkatan rahim indikasinya bukan kanker ya sudah tidak perlu untuk melakukan pap smear lagi karena mulur rahimnya sudah diangkat ya kemudian nah bagaimana kita harus melakukan pap smear ya sukanya pasien datang tiba-tiba ya tidak dengan persiapan pap smear yang ada di kita itu umumnya pap smear yang konvensional walaupun kita sudah punya mempunyai pap smear tin prep ya kalau untuk yang basah kita bisa lakukan tidak perlu pakai persaratan bisa langsung datang ambil ya sebaiknya pada saat tidak haid ya kalau pada pap smear yang konvensional ya jadi betul-betul tidak ada darah ya bersih haid dua hari dan tidak lagi mempergunakan alat-alat atau obat yang dimasukkan ke dalam vagina ya atau obat pencuci vagina dan juga tidak dianjurkan pada ibu yang barusan melakukan hubungan suami-istri dalam 24 jam karena apa basic daripada pemeriksaan pap smear adalah sitologi mengambil sel-sel yang ada di permukaan mulut rahim jadi bila pada saat itu ada darah ada sperma atau ada obat hasilnya mengganggu daripada hasil pemeriksaan tersebut nah apakah yang dilakukan pada saat pap smear pap smear itu hanya mengusap daripada mulut rahimnya jadi tidak perlu takut dan tidak perlu takut itu sakit atau tidak karena hanya mengambil usapan kemudian usapan ini kita oleskan ke gelas kaca kemudian gelas kaca inilah yang kita kirimkan ke laboratorium baru kita tahu hasilnya apakah kanker atau lesi prakanker nah pap smear tersebut ya pap smear tersebut akan dikirim ya nanti baru kita melihat hasilnya sekitar satu atau dua hari kemudian ya kalau teen prep yang tadi yang saya sebutkan kita tidak perlu ya mempunyai perseratan-perseratan karena cairan yang dimasukkan bisa langsung dilakukan suatu tindakan sehingga jaringan-jaringan atau zat-zat yang mengganggu tadi bisa dibuang terlebih dahulu ya nah inilah dia masalahnya masalah pap smear di Indonesia adalah masalah maaf masalah pap smear di Indonesia adalah ini inilah yang paling payah naik ke meja ginekologi dan buka pakaian dalam ya jadi kita menunggu pasien untuk buka pakaian dalam itu lebih lama daripada kita melakukan pap smear ya jadi ibu-ibu yang disini gak usah khawatir bila kami menyuruh ibu untuk membuka pakaian dalamnya dan naik ke meja ginekologi karena kalau tidak naik ke meja ginekologi dan mempergunakan spekulum kami tidak bisa melihat dengan baik mulut rahi ibu-ibu dan tidak bisa melakukan pap smear tersebut nah ini juga yang disebut dengan cocor bebek ya karena apa karena bentuknya seperti mulut bebek ya kan dokter gatot dokter gatot punya banyak hewan peliharaan mungkin salah satu bebek kenal jadi untuk membuka dan inilah brushnya yang dipergunakan untuk mengambil sampelnya ya jadi ya seperti ini saja ya jadi ini mulut rahim kita hanya usap mulut rahimnya tidak sakit tidak memerlukan waktu lama hanya sekitar 1-2 menit saja ya kemudian kita kirimkan sampelnya ke laboratorium nanti baru laboratorium menyatakan apakah normal nah untuk pemeriksaan HPV DNA apa ya seperti ini juga ya diambil dan kemudian dilihat apakah cairan tadi atau sal-sal tadi yang kita ambil dari mulut rahim itu sudah mengandung virus HPV ya jadi nanti kita sudah tahu apakah virus HPV yang resiko tinggi sudah berada di tubuh kita atau tidak ya nah ini lagi kalau sudah dapat hasil pap smear pasti pusing ibu-ibunya datang nangis-nangis sudah bilang nanti aku mati suamiku akan menikah lagi segala macam segala macam padahal belum tentu ya hasil pap smear itu masih bisa kita tata laksanai ya kalau dia bukan kanker kanker sekalipun kita masih bisa lakukan tata laksana dengan baik jadi tidak perlu panik dengan hasil pap smear ya yang terpenting adalah tindak lanjut pengobatan dari hasil tersebut ya hasil abnormal harus segera diobati supaya perubahan sel yang terjadi tidak makin memburuk ya nah kapan saja pap smear bisa kita lakukan sebaiknya dilakukan setiap tahun tetapi bila kita melakukan pemeriksaan pap smear berturut-turut selama dua tahun ya kita bisa melakukannya dua tahun sekali ya nah inilah yang ingin kita hindari ya terjadinya kanker cervix kalau sudah terjadi kanker dokter akan melakukan yang disebut dengan stadium ya stadium itu untuk melihat kankernya sudah sampai mana nah bayangkan bapak dan ibu kalau misalnya di stadium awal angka kesembuhannya hampir 100% tetapi pada stadium lanjut itu sangat rendah sekali 40% nah penanganan yang bisa kita lakukan secara operatif ini hanya di stadium 1A sampai stadium 2A sementara di stadium 2B sampai stadium 4 itu kita dibantu dengan pengobatan kemoterapi dan radioterapi dan penanganan kanker cervix yang adekuat kita sudah lama bisa lakukan di rumah sakit atau malik ya jadi baik itu tindakan sargerinya tindakan operasinya maupun kemoterapi dan radiasi itu bisa dilakukan di rumah sakit umum pusat haji ada malik medan nah kalau misalnya ini hasil DNA tadi ya pemeriksaan HPV DNA bila hasilnya negatif bagaimana artinya Anda tidak pernah terinfeksi virus HPV ya kemudian bisa diulang lagi 5 tahun nah kalau misalnya hasilnya positif gimana hasil DNA-nya ya sama saja tidak perlu ibu panik ya tetap dilakukan pap smear supaya kita mengetahui apakah infeksi HPV yang terjadi pada tubuh kita menimbulkan gejala atau tidak menimbulkan menumbuhkan menjadi tumor atau tidak ya selama tidak tidak ada ada tumornya ya tidak perlu kita lakukan tindakan apapun tetapi bila sudah terlihat ada gambaran lesipra kanker kita akan lakukan tata laksana sehingga dia tidak berjalan menjadi kanker nah ada lagi salah satu penjegahannya adalah vaksin vaksin yang di Indonesia adalah vaksin yang dua tipe ataupun empat tipe nah malah sekarang sudah ada yang sembilan tipe ya jadi kita tidak perlu takut dengan pemberian vaksin sama seperti pemberian vaksin untuk COVID ya pemberian vaksin pada virus HPV juga seperti itu dilakukan di lengan atas ya kemudian diberikan selama tiga kali bulan ke nol bulan ke dua dan bulan ke enam ya jadi selalu dibilang alah males lah kita screening ya kalau misalnya screening nanti ketahuan jadi kanker jadi takut tidak ibu ya jadi dengan kita melakukan screening sebetulnya kita bisa lebih hemat untuk memelihara kesehatan kita ya jadi kita bisa melakukan mengetahui apabila ada lesipra kanker bisa dilaksungkan dilakukan tata laksana ya jadi tidak perlu dilakukan hal-hal seperti ini ya untuk pengobatan kanker stadium lanjut yang pasti biayanya lebih mahal nah ini mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selalu ada ya di kalangan awam ya nah apakah kanker serpik terjadi karena pemakaian pembalut yang tidak tepat atau penggunaan toilet umum yang kotor ini selalu dibilang aduh karena saya barusan buang air kecil di di WC umum ya dokter makanya saya kanker serpik tidak ada hubungannya Bapak dan Ibu tadi kita sudah sampaikan bahwa penyebab kanker serpik adalah virus HPV bagaimana virus HPV masuk karena setelah melakukan hubungan suami istri ya kemudian kanker serpik tidak dapat dicegah masih dapat dicegah ya tadi kita sudah sampaikan pencegahannya itu dengan menghindari faktor risiko dan melakukan pemeriksaan screening rutin kemudian apakah kanker serpik terjadi pada perempuan usia lanjut tidak di rumah sakit ada mali kita sudah pernah mendapati penderita kanker serpik di usia 20 tahun berarti dia menderita kanker serpik yang sangat progresif sekali di usia muda dia sudah menderita kanker serpik stadium lanjut kemudian ini tadi sudah apakah kanker serpik tidak dapat disembuhkan sudah dapat disembuhkan tadi sudah kita sampaikan kemudian bila hasil HPV positif pasti kena kanker serpik tadi sudah kita diskusikan bahwa tidak mesti kita akan follow up terus dengan pemeriksaan pap smir untuk menentukan apakah infeksi HPV itu menimbulkan gejala atau tumbuhnya kanker atau tidak kanker serpik disebabkan virus yang langka tidak HPV ada di mana-mana ya kemudian vaksin akan melindungi sepenuhnya dari virus HPV oh tidak walaupun kita sudah dilindungi oleh vaksin tetapi vaksin yang yang ada pada kita adalah vaksin yang untuk 2, 4, dan 9 tipe sementara penyebab daripada kanker serpik tadi kita ketahui bahwa ada sampai 15 tipe yang bisa menyebabkan kanker serpik sehingga walaupun kita sudah dilakukan vaksin kita harus tetap melakukan pap smir ya yang rutin bila sudah vaksin vaksin tidak perlu pemeriksaan pap smir nah ini tadi sudah saya jawab walaupun sudah dilakukan vaksin tetap perlu dilakukan pap smir oke terima kasih itu saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini terima kasih Dr. Winda tes waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih dok cukup lengkap ini banyak juga nih di chat sudah banyak sekali pertanyaan untuk dokter kita masuk ke pembicara terakhir dulu ya dok kepada Dr. Olga oke Dr. Olga Rasianti Siregar akan membawakan topik kanker pada anak atau deteksi dini kanker pada anak dokter izin saya membacakan CV-nya Dr. Olga Dr. Olga ini sahabat baik saya sejak dari SMA Dr. Olga pendidikan FKUSU menamatkan tahun 2006 kemudian program spesialis kedokteran anak tahun 2012 dan sub-spesialis hematologi onkologi pediatrik tahun 2017 saat ini Dr. Olga merupakan staff pediatrik Departemen ilmu kedokteran anak di Universitas Sumatera Utara RSUP Haji Adam Malik Bedan kami persilahkan waktunya kepada Dr. Olga baik terima kasih Dr. Winda apakah suara sama powerpoint saya terlihat sudah sudah Dr. Olga silahkan baik terima kasih sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada rumah sakit Adam Malik dan terima kasih kepada jajaran direksi serta panitia yang telah mempersilahkan saya untuk membawakan sharing ilmu tentang deteksi dini kanker pada anak baik sebelumnya kita bicara tentang kanker kanker itu adalah kumpulan dari gejala yang bisa mengenai hampir semua organ tubuh dan dia mempunyai subtipe anatomik dan molekuler yang berbeda sehingga membutuhkan diagnostik spesifik dan manajemen yang strategis kanker sendiri merupakan salah satu penyebab kematian pada anak di mana insidensinya adalah sekitar 160 ribu anak per tahun dan dua pertiganya tinggal di daerah low income country serta limited resource ini di WHO mengatakan bahwa untuk penanganan kanker itu membutuhkan tidak hanya prevensi yang merupakan cost effective dibanding program lain tapi juga screening early diagnosis treatment palliative dan survivorship care apa itu anak anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan dan belum menikah di mana dua kejadian anak meninggal adalah sekitar terdapat dalam setiap 3 menitnya sendiri di daerah high income country ada sekitar 80% anak dengan kanker bisa survive tetapi berbedaan anak yang tinggal di daerah low dan middle income country seperti negara kita hanya sekitar 20% saja yang bisa survive hal tersebut juga bisa disebabkan oleh pengobatan yang sangat efektif cost-efektif serta aksesnya yang sangat susah padan kanker anak itu sulit dicegah tetapi bisa dideteksi di stadium awal ada tiga yang mempengaruhinya pertama awareness kuas padan kita terhadap simptom dari gejala kanker serta kemampuan dalam mendapat akses pengobatan evaluasi klinis diagnosis dan staging serta akses terhadap treatment tersebut termasuk juga untuk mengatasi nyeri berbeda jadi kalau pada screening itu dilakukan pada populasi yang lebih banyak untuk mendapat dua orang yang misalnya pada sini adalah untuk mendapat orang yang menderita kanker jadi biasanya belum timbul simptom tetapi pada deteksi dini biasanya sudah timbul simptom dan itu biasanya pada orang yang sudah mempunyai gejala nah pada anak biasanya kita bisa melakukan ketika sudah menimbulkan gejala kelimbul gejala ini akan mempengaruhi stadium stadium akan mempengaruhi treatment dan akan mempengaruhi prognosa atau hasil akhir dari kanker tersebut di tahap awal jadi awareness kewaspadaan serta kemampuan untuk mendapat pelayanan dalam hal ini biasanya yang berperan adalah keluarga lingkungan sekitar serta fasilitas pelayanan primer ketika tahap kedua biasanya pasien sudah datang ke fasilitas pelayanan biasanya akan mendapat evaluasi klinis diagnosi dan staging inilah yang yang memerlukan akurat dari klinis diagnosi untuk staging diagnostik dan untuk dapat dirujuk ke tempat yang lebih layanannya lebih mumpuni nah ini kita diada mali akses terhadap treatment disinilah kita mengobati pasien-pasien kanker sehingga diperlukanlah step 1 dan step 2 ini yang lebih mumpuni untuk datang pasien datang ke kita tidak lagi delay jadi ini kalau ketika di awal sudah ini pasien interval ini biasanya pada pasien tadi awareness jadi kalau terlambat ini disebut access delay ketika di awal pasien sudah datang ini ke dokter dokternya tidak tidak akurat tidak tahu atau tidak mau tahu atau tidak mendapat pendidikan dan sebagainya itu menjadi diagnostik delay tetapi ketika datang ke kita bisa delay bisa itu adalah treatment delay jadi tergantung pengobatan jadi sediaan obatnya bagaimana waktunya dan sebagainya ini adalah barier atau hambatan di awal di awal pasien menjadi sulit untuk jadi awareness biasanya limited access kemampuan untuk mendapat akses ini menjadi terbatas atau ada stigma kanker bahwa kanker ini adalah penyakit penular penyakit bla bla dan sebagainya jadi menjadi pasien menjadi takut sendiri ketika di step dua evaluasi klinis di dalam ini yang peran adalah dokter medis dan para medis apa yang terjadi barriernya atau hambatannya adanya inaccurate klinis assessment jadi assessment untuk menegakkan klinis menjadi tidak akurat menjadi hambatan kemudian diagnostik tidak lengkap menjadi hambatan kita dan koordinasi yang jelek yang ketika menjadi river ketika merujuk dia koordinasi dengan yang dirujuk itu tidak ada maka itu akan menjadi hambatan untuk pelayanan lalu ketika menjadi step tiga hambatannya adalah finansial geografis dan sosiokultural ada suatu penelitian tahun 2007 mengatakan bahwa ternyata physician delay menjadi lebih lama menjadi lebih sering terjadi dibanding physician delay makanya salah satu dari webinar ini adalah untuk mencegah terjadinya physician delay juga jadi kita harapkan dengan habis dari webinar ini para audiens bisa mendapat masukan-masukan bagaimana deteksi kanker itu sendiri jadi yang diperlukan ketika di study malam tentu adalah improve dari hal literasi jadi kemampuan kita untuk memberikan pengetahuan tentang stigma kanker tersebut kemudian di tahap kedua itu mungkin lebih banyak seperti webinar seperti ini dan ketiga adalah kemampuan akses baik itu secara finansial sama geografis diperbenti jadi ini tadi bahwa kanker itu sendiri adalah abnormal sel abnormal tubuh jadi bukan sel alien yang tiba-tiba datang ke tubuh kita tetapi sel tubuh kita sendiri yang tidak berfungsi yang jumlahnya juga menjadi jumlahnya menjadi sangat banyak fungsinya menjadi tidak benar sehingga menimbulkan penyakit dalam hal ini adalah kanker metastase adalah suatu penyebaran jadi kalau kita bicara kanker tentu kita bicara salah satunya adalah metastase atau penyebaran tubuh yang tidak pada tempatnya lagi tapi sudah menyebar ke tempat tempat lain ini merupakan faktor risiko terjadinya kanker pada anak radiasi tentu bukan radiasi yang banyak yang bertanya apakah wifi juga bisa menimbulkan kanker saya belum mendapat jurnal pendukungnya bagaimana hubungan terhadap wifi tersebut menjadi kanker tetapi tentu menjadi suatu acuan juga apabila paparan itu kerap diberikan bisa menjadi suatu penelitian ke depan mungkin bagaimana ke ininya kemudian paparan terhadap kemikal dan drugs ada beberapa obat nanti akan saya memberitahukan bahan-bahan karsinogenik mana yang bisa menyebabkan terjadi kanker geological factor jadi hati-hati anak yang kembar yang salah satu kanker hati-hati kembar lainnya juga menderita kanker atau riwayat dalam keluarganya ini high chris group hati-hati anak yang mempunyai sindroma neurocutaneous hati-hati anak yang mempunyai kromosom disorder seperti down syndrome anak dengan down syndrome cenderung terjadi leukemia leukemia jenis yang myeloblastik kemudian anak yang menderita imunodeficiensi hati-hati bisa terjadi linfoma kemudian anak dengan penyakit kongenital malformasi seperti adanya aniridia seperti ada hipertensi terjadi Weiger syndrome salah satunya adalah terjadinya tumor wounds atau tumor ginjal sering bertanya kenapa anak saya kena kanker jadi kenapa seseorang kena kanker itu epigenetik multifaktorial ada penyebab genetiknya dan ada penyebab environmentalnya kalau kita hanya berbicara genetik otomatis dalam satu keluarga itu semua menderita kanker tapi kalau kita bertanya ke keluarga itu tidak hanya anak ini saja kalau kita bicara hanya faktor lingkungan saja berarti satu kecamatan itu menderita kanker enggak juga kalau kita tanya hanya anak ini saja berarti semuanya adalah multifaktorial apa-apa saja bahan yang bisa menimbulkan kanker bahan-bahan karsinogenik salah satunya naftalen arti-arti dengan kapur barus itu juga cenderung terjadi kanker kita tidak terlalu merekomendasi anak-anak baju anak atau baju bayi itu dikasih kapur barus kemudian darah makanan yang dipanggang itu lebih cenderung terjadi kanker banding yang direbus kemudian makanan yang diolah pada suhu tinggi yang mengandung pengawet penyedap dan pewarna itu juga menjadi salah satu bahan-bahan karsinogenik ini secara biologis jadi seperti juga tadi kanker lain bahwa virus sendiri bisa menyebabkan terjadinya kanker salah satu pencegahan yang dilakukan di awal yang sedini mungkin itu adalah hepatitis pemberian vaksinasi hepatitis B untuk mencegah terjadinya kanker pada hati itu salah satu pencegahannya pesticida saya banyak pasien saya itu pasiennya keluarganya ibu bapaknya adalah seorang yang petani yang menyimpan pupuk di rumahnya hati-hati itu juga bisa menjadi menjadi barang untuk menjadi karsinogenik pencetus kanker anak itu tidak sama dengan dewasa jadi tidak bisa kita bilang anak pada anak kanker rahim lebih sering pada anak kanker payudara lebih sering kenapa? karena pada anak kanker itu lebih bersifat tisu atau jaringan berbeda pada dewasa yang lebih bersifat organ screening pada anak lebih sulit dibanding pada dewasa kemudian prevensinya atau pencegahannya itu juga menjadi lebih sulit dan tetapi umumnya kanker pada anak lebih respon terhadap kemoperatif secara garis besar kanker pada anak itu ada dua ada hematolimvoid dan ada solid tumor paling banyak kanker pada anak adalah kanker darah atau leikini ini adalah kejadian kanker berdasarkan usia bahwa tetap paling banyak adalah kanker darah apakah jenis limpoid atau myeloid ini berdasarkan kanker jadi ketika usianya sudah menjadi cenderung remaja umumnya tumor-tumor solid menjadi lebih dominan jadi hampir 300 ribu anak dan remaja terdianosa kanker setiap tahunnya ini WHO yang mengatakan lalu bagaimana di Indonesia di Indonesia dikatakan 4100 kasus kanker anak setiap tahun walaupun ini hanya sekitar 2% dari keseluruhan kanker di rumah sakit ada malik sepanjang tahun 2020 paling banyak adalah kanker darah saya pernah mengadakan penelitian antara SCM dan ada malik itu distribusi kejadian insiden kejadian kanker kita hampir sama untuk kanker darah bahkan pada sekitar tahun 2018 ada sekitar 80 kasus baru ini adalah kasus baru 60 yang datang ke kita bagaimana yang tidak datang jadi ini seperti fenomena gunung es apa saja gejalanya pada anak bisa datang dengan mas ada tumor kemudian ada gejala yang berhubungan apakah ada sakit kepala ada muntah tanpa mual biasanya kemudian adanya perubahan perubahan sikap seperti bingung perubahan self-identity kemudian terjadang non-symptomatic ini saya pada tahun 2017 jadi hampir sama juga pada ginkes mengatakan gejala-gejala pada anak hati-hati anak dengan pucat anak dengan memar atau perdarahan dan nyeri pulang hati-hati anak dengan benjolan atau pembekakan yang tidak nyeri dan tanpa demam anak dengan penurunan berat badan tanpa jelas batuk atau sesak nafas yang berkeringat anak yang terjadi perubahan pada mata mungkin pernah lihat kucing ya kalau pada malam hari kita sering kita senter kucing matanya seperti mata berbinar gitu itu hati-hati itu sudah tanda-tanda terjadinya retinoblastoma atau kanker mata perut membucit jadi kita minta kepada orang tua ketika mandiin anak itu rabah anaknya dari ujung ramput sampai ujung kaki ketika di daerah leher rabah apakah bagaimana dengan kelenjar geta beningnya ketiaknya selangkangannya di perut dirabah karena tidak boleh ada tumor tidak boleh ada masa jika ada masa kita harus cari hati-hati anak yang sakit kepala menetap atau berat dan muntah tanpa disertai mual itu biasanya hati-hati dengan kanker otak dan ini adalah salah satu diagnosa bandingnya kalau lekosit rendah apakah ini infeksi atau lekemia anak dengan datang perdarahan apakah ini suatu tanda lekemia atau gangguan pembekuan anak dengan pembesaran kelenjar geta bening apakah ini infeksi seperti temisi atau jangan-jangan suatu linfoma maka deteksinya tetap adalah dengan patologi anatomi pembesaran perut apakah ini karena anaknya terlalu kurus sehingga perutnya nampak besar atau ini jaman-jaman tumor abdomen jadi beberapa gejala-gejala ini kita harus menyingkirkannya dengan penyakit lainnya lalu bagaimana cara kita menegakkannya jadi ini adalah red flag sign jadi cat adanya nyeri tulang ada linfadenopati adanya masa yang tidak tahu kenapa penyebabnya ada neurological symptom adanya perubahan pada mata adanya penurunan berat badan dan tinggi badan pertama kita harus mengklasifikasikannya apakah ini red yellow atau green saya akan menerangkan satu persatu anak datang ke praktek yang kita tanya apakah anak ini demam lebih dari 7 hari dengan atau tanpa disertai adanya keringat berlebih apakah anak tersebut datang dengan sakit kepala apakah sakit kepala ini menetap mesti membangunkan anak atau ada kondisi lain apakah anak datang dengan nyeri apakah anak datang dengan lost appetite jadi penurunan nafsu makan penurunan berat badan lemah dalam 3 bulan terakhir lihat lihat gejalanya lihat pemeriksaan fisik apa yang bisa ditemukan pertama pucat pucat di palmar WHO mengatakan ketika ada nampak pucat di tangan maka setidaknya HB tersebut adalah di bawah 6 kemudian konjuntiva palpebra jadi dilihat itu kita bilang HB colek jadi dilihat di palpebra inferiornya anggap kuku kita merah berarti HB kita normal ketika lebih putih daripada kuku kita mungkin apakah ini suatu gejala dari lekemia hati-hati anak dengan lecocoria seperti mata kucing tadi anak dengan juling anak dengan tidak ada iris aniridia kemudian pembesaran kelenjar rabah kelenjarnya kapan kita bilang pembesaran kelenjar ini bermakna ketika lebih dari 2-5 cm kemudian gejala-gejala neurologis bagaimana dengan abdomennya perutnya hati dan limpahnya bagaimana kita mengklasifikasikan satu satu dari gejala-gejala ini baik itu adalah anamnesa serta pemeriksaan fisik maka dia adalah possible kanker kalau kita lakukan langsung refer rujuk segera ketika satu dari gejala ini apakah keringat malam penurunan nafsu makan dalam 3 bulan terakhir mungkin dia menderita kanker dalam hal ini lakukan pemeriksaan yang lebih komplit lagi pemeriksaan apakah perlu pemeriksaan penunjak bisa diobati dengan treatment antibiotik dulu baru kalau tidak ada dalam 2 minggu perubahan mungkin harus di-refer kalau tidak ada gejala dari yang tadi berarti bukan kanker ini adalah suatu form dari WHO jadi bisa ini melakukan deteksi dini kanker apa yang bisa dilakukan misal pada kasus ini adalah kasus Martin ibunya mengatakan dia ada white demam tapi tidak demam sekarang ada perubahan daripada loss appetite wake loss lymphatic ya katanya ada nyeri pada tulang pada pemeriksaan fisik dijumpai peteki apa yang kita bisa lakukan jadi tidak ada demam H-Nya belum jelas kenapa ada yang lain yang lainnya ada wake loss-nya kemudian pada pemeriksaan fisik ada peteki ada palmar maka jika ada satu dari gejala ini pasien mungkin possible besar kena kanker maka yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan primer tersebut adalah rujuk sebenarnya jadi ini ketika saya mendianusah atau dokter-dokter di sini tadi mendianusah seorang menderita kanker biasanya akan bertanya kenapa seberapa berat bagaimana biayanya apakah bisa sembuh ada tidak alternatifnya pasien anak yang bertanya bukan anaknya yang bertanya orang tuanya opungnya namburunya semua yang bertanya akan datang ramai-ramai menanyakan hal tersebut maka kita harus memberikan inform konsen yang jelas tetapi memang dokter inform konsen baiknya adalah kepada orang tua kandung inilah pertanyaan-pertanyaan yang kerap kita pertanyakan yang kerap saya menerima pertanyaan tersebut apa yang bisa dilakukan oleh fasilitas pelayanan primer yang telah mendianusah dapat lakukan perihal edisi oksigenasinya bagaimana bagaimana hemodinamiknya nyerinya cairan pada anak kita pakai cairan holiday segar pastikan maintenance-nya tetap cairan tetap ada atasi kalau ada perdaraan atau anemia lalu refer siapa sih yang bisa kita refer rujuk pasien anak dengan gejala-gejala kanker tentu sebelum dirujuk harus kita komunikasi dengan yang dirujuk kalau di rumah sakit ada sistem sisrute kalau tidak salah saya tapi kalau ke poli biasanya kita dapat info dulu dari dokter yang dirujuk bahwa akan datang pasien yang sekian-sekian baru kita bisa melakukan tindakan selanjutnya diagnosi kanker ditegakkan dengan anamnese pemeriksaan fisik laboratorium radiologi serta patologi anatomi patologi anatomi terutama pada yang jenis solid tumor terapinya ada kemo serjikal radiasi serta yang kedepan mungkin ada imunoterapi genetik terapi dan sebagainya serta paliatif tetapi tidak semua yang garis besar sebenarnya ada tiga kemo serjikal radiasi tapi tidak semua tiga modalitas ini kita pakai untuk kanker kita bicara tentang kanker darah maka modalitas kita hanya kemoterapi kita bicara kanker tulang maka modalitas kita adalah kemo dan serjikal jadi tidak semua ya tiga-tiganya ini bisa kita pakai ini beberapa kanker yang sering pada jadi pada anak pertama adalah kanker darah di Adam Malik kita sekitar 60-70 kasus baru setiap tahunnya belum lagi yang berulang jadi biasanya ini terjadi akibat perubahan yang tidak terkontrol dari sel darah putih white blood selnya di sum-sum tulang dan ini di kita di Indonesia bisa 80% sembuh makanya yang kanker yang bisa sembuh dengan ini adalah kanker darah yang paling banyak gejalannya adalah ada demam ada pucat dan ada perdarahan tapi kadang tanpa disertai perdarahan juga bisa penegakan bianosa adalah aspirasi sum-sum tulang jadi diambil darahnya di daerah sum-sum tulang ini pucat saya bilang ini tidak pucat sebelahnya pucat jadi ini KB colek dilihat ini kita bilang palmarnya secara WHO kalau dia putih sekali biasanya KB-nya sudah ini adalah sel-sel kanker jadi bukan sel alien jadi sel tubuh kita sel lekemia sendiri ini adalah sel darah yang tidak berkembang jadi imatur jadi ini gejalanya pada kanker darah demam yang tidak jelas ada pembesaran kelenjar ada perdaraan nyeri tulang terkadang untuk yang laki-laki ada pembesaran testis bahkan bisa kejang dipucat nah ini dia limfadenopathy ini seperti tadi dari sama dokter Gato tadi ada hipertropi gingiva ini gejala biasanya khas untuk suatu akut myeloid kemudian ini pucat ya ini normal ini lebam hati-hati anak yang lebam kalau dibilang secara umum dicubit setan hati-hati ada hati dan limpa yang membengkak normal tidak boleh ada yang terabak testisnya membengkak ini lekemia kutis jadi hati-hati jika ada gejala ini maka apa yang kita lakukan di rumah sakit biasanya kita akan melakukan aspirasi sum-sum tulang sayangnya banyak juga yang sudah datang ke kita tidak mau melakukan penegakan diagnoses lalu dia pulang datang lagi beberapa bulan kemudian sudah tidak bisa kita lakukan apa-apa nah ini kita harapkan di kemudian mungkin ada IHC dari dokter Gato juga ya dokter kita minta dari rumah sakit salah satu adalah pemeriksaan imunohistokimia sehingga penegakan kita juga lebih mumpuni treatment juga lebih sesuai lalu ada mungkin ke depan apakah bagaimana dengan sitogenetik dan sebagainya ini pemeriksaan yang kita lakukan jadi diambil darahnya jadi pengobatannya radiasi biasanya kita jarang tetapi biasanya untuk yang testis testis itu kita lakukan radiasi tapi tidak menjadi pilihan utama untuk sok utang perdara tetap chemo adalah pilihan utama kita depan mungkin kita harapkan adalah transplantasi apakah itu dari stem cell-nya supaya sum-sum tulangnya bisa kembali jadi ini adalah fungsi lumbar salah satu pemberian kemoterapi kita lakukan adalah pemberian kemoterapi jadi cairan otaknya nanti diberikan obat kemo ini kita pada anak kita lakukan berapa kali ya 4-5 kali bayangkan pada anak kecil ini linfoma kanker kedua yang paling sering adalah kanker kelenjar geta bening jadi mirip pada TBC jadi besar ada pembesaran di daerah kelenjar geta beningnya apakah di regiokoli ataupun di terkadang bisa di abdomen saya pernah dapat kasus seperti appendicitis seperti seperti usus buntu kemudian dilakukan biopsi dapatlah dia suatu linfoma ini adalah tumor di susunan sarapuset ini lebih banyak ditangani kalau kita di bedah saraf wilms tumor gejalanya perutnya besar ada pipisnya berdarah ada hipertensi kadang ada aniridia itu kongenital biasanya ini neuroblastoma di perut juga negainnya antara neuroblastoma tumor wilms adalah dengan patologi anatomi osteosarkoma osteosarkoma kanker tulang kanker tulang ini semakin banyak dalam 2-3 tahun terakhir ini untuk kejadian daripada kanker tulang ini sendiri dan biasanya kita koordinasi sama bedah orto untuk penanganannya retinoblastoma atau kanker matanya ini matanya pernah enggak cara salah satu adalah foto kalau di foto biasa kadang seperti mata setan dibilang orang itu normal karena berarti ada pembuluh darah jadi ini kalau sudah ada matanya seperti mata kucing cat eye reflex hati-hati sudah menjadi suatu retinoblastoma yang sudah kemo yang memerlukan kemo jadi pediatric cancer itu tidak dapat dicegah tapi harus dapat dideteksi sendiri mungkin diperlukan diagnosis sendiri mungkin untuk prognosa yang lebih baik dan diharapkan oleh GP dapat dan pediatrician umum dapat mengetahui sign dan simptomnya sendiri sehingga dapat menurunkan angka kematian pada anak-anak ini adalah kemo kita di rumah sakit ada malik beberapa pasien kita oke demikian dokter Winda terima kasih dokter Olga saya rasa sangat cukup jelas sekali ini untuk bagaimana dokter Olga memaparkan mengenai kanker pada anak oke kita masuk ke sesi tanya jawab ini ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak saya kumpulkan kebetulan ini peserta kita juga banyak dari perawat ini kalau saya lihat juga dari masyarakat awam jadi bukan hanya dokter kita mulai dari dokter Kamal ya dok dokter Kamal ini ada pertanyaan dari Ibu Mas Rida Hanum apa yang menyebabkan prognosa CA MAME pada laki-laki lebih buruk dan bagaimana ini dari Ibu Sabarina Saragi bagaimana mendeteksi CA payudara pada laki-laki silahkan dok oke terima kasih pertama saya jawab adalah kenapa pada laki-laki prognosisnya lebih jelek dibanding pada perempuan memang dari perilaku dari perilaku sel-sel juga biasanya kita temukan pada high grade statiumnya lebih tinggi dan kemudian diagnosis atau screening pun sering terabaikan sehingga mereka datang pada statium-statium lebih lanjut sama kita beda dengan wanita mereka sudah lebih care sedikit tapi laki-laki kalau ada penjualan di padaranya dianggap biasa-biasa saja dan lebih banyak kita temukan pada statium-statium lebih advance sehingga lebih jelek dan penangannya lebih susah mungkin salah satu itu yang kedua dari segi biomolekuler juga tahu bahwa rata-rata cancer payudara pada laki-laki itu lebih perilakunya lebih progresif dibandingkan dengan pada wanita terutama pada grading histopathologinya selalu lebih tinggi dibanding pada wanita kemudian yang kedua gimana deteksi dirinya tetap ya sadarinlah periksa payudara sendiri setiap saat boleh iraba gimana caranya saya lupa novaus kerjakan pada tanggal yang sama setiap bulan atau pada laki-laki sama raba-raba payudaranya setiap bulan pada tanggal yang sama itu adalah screening yang paling gampang kita kerjakan untuk menemukan tumor-tumor payudara pada stadium-stadium awal mungkin itu yang saya sampaikan kembali ke dokter baik dok terima kasih dok pertanyaan untuk dokter Gatot ini mungkin sekarang dok untuk dokter Gatot dari ibu Sartini bangun dok kalau kulit di seluruh permukaan tubuh bentol-bentol sebesar guli ada di seluruh tubuh harus ke dokter kulit atau ke dokter Gatot ya oh iya baik terima kasih ya dokter Sartini ya iya kalau bintik bentol-bentol ya kalau memang dia kalah kulitnya ya gak apa-apa dokter kulit dulu kalau kami nanti kalau kami nanti datang kalau ada kelainan di darah jadi mungkin ke dokter kulit dulu kemudian kalau ada kelainan di darah ya boleh ke dokter kulit dulu pertama tapi kalau dia gabung dengan ada kelainan darahnya boleh kami pokoknya ada AB-nya saja pun jadi leikosidnya trombosidnya salah satu dia tibu-tibu darah itu kelainan bisa dikombinasi nanti mana di akhir-akhir kita baik dok terima kasih dok mungkin ini untuk dokter Sarahdina ya dok ada pertanyaan dari Ibu Rahmawati beberapa orang penderita kanker cervix mengaku telah dipaksin udah pap smir sudah IVA mengapa masih terkena kanker cervix ya dok ya pertanyaannya bagus sekali ya dokter Winda jadi sudah pap smir sudah IVA sudah vaksin nah untuk kanker cervix itu kan penyebabnya virus HPV 70% penyebabnya 16 dan 18 tetapi ada virus-virus lain yang bisa menyebabkan kanker cervix selain 16 dan 18 tadi jadi vaksin yang diberikan 16 dan 18 mungkin ibu tersebut terinfeksi yang 31, 33, 35, 39, 45 ada 10 jenis virus tadi yang menyebabkan kanker cervix lainnya ya kemudian apakah sudah pap smir dan IVA bisa saja sudah pap smir dan IVA tetapi ibunya hanya melakukan pap smir sekali atau dua kali tidak pernah rutin karena kita harus melihat pap smir itu berurut-urut ya selama bertahun-tahun sampai ibu-ibu tidak perlu dilakukan pap smir bila pap smirnya betul-betul teratur setelah di usia 65 tahun ke atas jadi kalau pap smir hanya sekali ya tidak menjamin tetapi kalau ibu tersebut melakukan pap smir terus-menerus pasti dokternya akan melihat atau hasil sitologinya akan menjawab bahwa ini lesipra kanker atau kanker jadi bisa ditata laksananya lebih awal mungkin itu saja jawabannya Dr. Rydia ini ada pertanyaan dari ibu Nana Hardiana juga bagaimana cara mencek HPV DNA tadi ya dok ya pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan pap smir tin prep jadi cuma diambil lendir cervixnya kemudian dikirim ke laboratorium jadi cairannya itu yang akan dilakukan dilakukan untuk pemeriksaan typing daripada DNA HPV-nya ini ada pertanyaan untuk Dr. Olga Dr. Olga dari Bapak Fajar Nasution bagaimana bisa terjadi kanker darah atau leukemia pada anak yang di bawah 5 tahun ya dok apa penyebabnya mungkin tadi Dr. Olga sudah menjelaskan mungkin sekilas dok lagi penyebab kanker anak kanker leukemia pada anak baik terima kasih Bapak Fajar penyebab kanker sebenarnya sama secara garis besar jadi multifaktorial nggak bisa kita hanya bilang hanya satu apakah penyebabnya genetik ataupun suatu lingkungan tapi memang semakin dini usia anak semakin muda mungkin kita pikirkan apakah ini disebabkan oleh genetik itu sendiri genetik pun ada yang bersifat spontaneous jadi dia sendiri yang merubah selnya ataupun dia bersifat memang turunannya untuk penyebab pasti itu tentu ada pemeriksaan genetiknya kita dalam hal ini kalau sudah langkah kita lebih ke arah bagaimana menteriknya itu sendiri nanti untuk penyebab genetik mungkin akan memikirkan bagaimana untuk anak selanjutnya itu biasa kerjasama sama orang dari biokimia biomolekuler oke terima kasih dokter Olga mungkin kembali ke dokter Kamal ya dok ini masih banyak yang bertanya tentang seamame ada ibu Deska Intan mengapa ibu yang tidak menyusui anaknya beresiko seamame adakah resiko bagi yang tidak menyusui anaknya untuk beresiko kanker payudara dok oke ibu siapa itu Deska Intan Deska Intan dok ibu kita tahu bahwa terpengaruhi hormonal ya kerengeran dokter Rinda internetnya agak terganggu ya agak putus-putus tapi boleh dilanjut mungkin dok oke jadi kita tahu bahwa kanser payudara itu sangat tergantung kepada hormon terutama hormon estrogen dan progesteron ya sangat tergantung dan pengobatannya juga kita banyak menggunakan hormon-hormon bagi kanker-kanker payudara yang bisa kita obat dengan hormon kita tahu bahwa ibu-ibu yang tidak menyusui anak atau tidak melahirkan itu akan terjadi ketidakseimbangan hormonal di dalam tubuhnya sehingga akan mempermudah terjadinya proliferasi daripada sel-sel duktal darah jadi kita harapkan bagi ibu yang menyusui anaknya akan terjadi regulasi hormon estrogen dan progesteron secara teratur di dalam tubuhnya sehingga memberikan keadaan normal pada epitel-epitel di duktus dari payudara jadi jadilah ibu yang ibu-ibu yang betul ibu rumah tangga susuilah anaknya selama dua tahun gak usah takut kalau kita kembali ke agama bagus sekali ajarannya susuilah anaknya dua tahun jadi dari statistik ibu-ibu yang menyusui anaknya di atas dua tahun setiap anak itu akan mengurang resiko kurang lebih 4-5 persen untuk terjadinya cancer payudara mungkin ini saya mau sampaikan kembali itu ada yang bertanya dari ibu OC ibu OC setiap benjolan dimanapun dia adalah suatu keadaan yang tidak normal jadi harap diperhatikan ya setiap benjolan apapun yang di tempat ini sebenarnya gak ada perlu hati-hati ya baik keadaan hamil atau di luar hamil prinsip benjolan sekecil apapun itu adalah patologis di tempat yang seharusnya tidak ada terima kasih oke baik dok mungkin lanjut ke pertanyaan untuk dokter Gatot ya dok ini ada bagaimana prognosis kanker darah pada dewasa dok apakah bisa sembuh total bagi ya kanker bentar ya ya dok suara dokter Kamal dia saya dengar oh delay delay ya dok jadi dua dia suara dokter Kamal tadi kan udah keluar ini keluar lagi dia kayak gitu oke mungkin jadi dua suara kita dengarkan mungkin buka youtube dokter youtubenya dimatikan dokter mungkin oke dok ya kriteria sembuh ya kriteria sembuh bukan sembuh kriterianya kita kalau mengalukan kemoterapi ya kanker apapun namanya pertama remisi komplet ingat tuh kedua remisi parsial kemudian stabil disis dan progresi itu aja kita pahami dulu apa itu remisi mana ya denger dok kami denger dok kami denger denger ya denger dok denger suaranya suaranya dua itu maksud saya tadi kan suara dokter Kamal umpamanya dokter Kamal cakap kan dua kali deh suara satu pertama yang kedua nanti ikuti lagi suaranya yang tadi juga kayak gitu makanya apa api saya enggak bener dok dokter boleh lanjut dok oke ya saya lanjut ya jadi komplit remisi artinya perdefinisi kalau kanker ya kanker leukemia itu tadi dua kali suaranya mungkin dokter mungkin dokter buka youtube dokter coba dokter matikan youtube dokter bisa jadi nanti dua kali memang delaynya agak lama youtubenya dua tiga detik ya baik jadi komplit remisi artinya kalau kanker leukemia sel blastnya itu di bawah lima persen itu komplit remisi iya dok lanjut dok dari kami jelas dok enggak ada saya punya enggak ada youtube ini enggak ada sih youtube ini mana ya enggak saya tengok sebentar enggak ada kayaknya oke terus jadi komplit remisi jadi remisi itu segitu bahwa dia pada suatu saat nanti dilakukan oh karena komplit remisi berapa tahun itu dinyatakan komplit remisi itu sembuh itu tapi bisa progresi dia bisa 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 progresi jadi kalau progresi ya memang masih ada selnya kalau leukemia kan selnya tadi ditentukan diagnosanya blastnya itu baik miloblast ataupun limoblast lebih dari 30% kalau kita melakukan kemoterapi agresif itu nanti dia komplit respon selnya di bawah 5% nah kayak gitu itu komplit resmi apa kalau dia apa kalau untuk apa enggak ter apa tidak untreated tidak bisa diobati blastnya tetap lebih dari 20% atau udah pernah dia komplit respon terjadi lagi datang lagi selnya itu namanya progresi dia recurrent relapse kayak gitu dia jadi beda kalau kanker-kanker biasa kan kayak gitu kan ada komplit respon partial respon stabilisasi progresi tetap gitu jadi kanker itu apapun kankernya bisa diobati dalam artian komplit remisi kayak gitu dia jadi dia remisi itu artinya ya bisa permisi dia enggak datang lagi kapan-kapan datang lagi bisa aja itulah makanya gunanya kontrol kontrolnya dia setahun sekali dalam bulan sekali setahun sekali kontrol kita lakukan evaluasi kalau enggak ada apa-apa yang ekspresi berarti dia dalam keadaan baik baik dok kayak gitu lah dia kalimatnya jangan dibilang sembuh nanti enak kita jadi kita harus terbuka lah sembuh dalam arti komplit remisi ya oke baik dok mungkin agar lebih paham masyarakat walaupun dia remisi atau sembuh dia harus tetap kontrol ya dok ya jangan lupa kami jangan lupain oke baik dok ini untuk pertanyaan untuk dokter Sarah Dina ini ada pertanyaan dari dokter Montes dok bagaimana seaservix pada pasien virgin atau hymen masih intact apakah ada cara lain HPV masuk selain berhubungan seksual ataukah penyebabnya seaservix ini bukan karena HPV jika demikian mungkin silahkan dokter mute mute dokter Sarah Dina maaf belum di unmute dok oke sorry nah jadi kalau kita cerita natural history atau perjalanan daripada kanker cervix itu mesti adanya virus HPV penyebabnya dan ada tempat masuknya virus HPV di permukaan mulut rahim atau kita sebut dengan mikrolesi jadi pada perempuan yang belum pernah cedera atau belum ada luka pada mulut rahimnya ya kemungkinan virus HPV tadi tidak bisa masuk dan menyebabkan kanker cervix ya jadi apakah bisa terjadi kanker pada mulut rahim pada anak gadis yang himennya masih intact bisa kemungkinan bukan dari penyebabnya HPV tapi mungkin jenis yang lain misalnya sarcoma daripada cervix jadi himennya tetap tetapi terjadi kanker tapi bukan penyebabnya yang virus HPV penyebab kanker cervix yang tipe 16 dan 18 mungkin itu jawabannya untuk Dr. Montes sehat selalu ya Dr. Montes kemudian ada juga pertanyaan dari Ibu Glory Silitonga ini dok apakah vaksin masih bermanfaat pada usia tua dok oh iya tetap bermanfaat tetapi yang namanya perlindungan itu tetap terjadi pada saat dia telah melakukan vaksin jadi misalnya pada seorang ibu usia 40 tahun mendapat vaksinasi yang dilindungi adalah pada saat 40 tahun ke atas nah padahal ibu tersebut misalnya telah melakukan hubungan suami istri pada sejak usia 20 tahun nah 20 tahun yang lalu dia tidak terlindungi oleh vaksin tersebut sehingga apa yang mesti kita lakukan tetap harus dilakukan pap smir walaupun telah dilakukan vaksin sebelumnya jadi bila terjadi infeksi yang lalu yang 20 tahun yang sebelum terlindungi oleh vaksinasi tersebut bisa kita deteksi pada saat waktu kita melakukan pap smir jadi mesti lanjuti dengan pemeriksaan pap smir baik dok terima kasih mungkin karena ini banyak beberapa pertanyaan yang langsung konsultasi ini sepertinya dok tapi mungkin karena keterbatasan waktu juga kita sudah memasuki pukul 11.30 mungkin kita akhiri webinar pada hari ini terima kasih kami ucapkan kepada empat pembicara yang sudah berkenan bersedia hadir pada pagi hari ini kami doakan dokter sehat-sehat selalu semuanya ya dok amin amin sehat-sehat ya dok mungkin saya mengingatkan kembali link absensi sudah ada di kolom chat bagi peserta yang mengisi link absensi mungkin nanti akan kami kirimkan sertifikat ber-SKPID ke IPL peserta masing-masing webinar kali ini selain dapat dilihat melalui platform Zoom sudah dapat dilihat melalui YouTube live channel RSUP Haji Adam Malik Medan jadi kalau ada yang bertanya bagaimana dengan materi dari pembicara atau ada yang ketinggalan tadi materinya dapat dilihat kembali di YouTube RSUP Haji Adam Malik Medan jadi jangan lupa like share dan subscribe YouTube channel RSUP Haji Adam Malik Medan mungkin akhir kata saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk keempat pembicara terima kasih terima kasih dok terima kasih saya akhiri dengan pantun ini ya dok sekapur siri sejuta pesan pesan sampai sampai ke bulan selamat ulang tahun RSUP Haji Adam Malik Medan semoga pelayanan onkologi semakin terdepan amin terima kasih dok amin nampak Melayu ya terima kasih keluar ya pak dokter kambang kita bukan kita keluar aduh misah ampun misah ampun misah ampun dok jangan lupa kita foto bersama dulu dok oke mungkin dibuka kameranya dokter biar kita foto bersama dari admin dan peserta juga buka kameranya silahkan bang Freddy berikan senyum yang terbaiknya oke baik untuk kamera pertama skim pertama tolong dibuka kameranya semua satu dua tiga yang kedua silahkan buka kameranya satu dua tiga yang ketiga silahkan buka kameranya satu dua tiga yang keempat silahkan buka kameranya satu dua tiga yang kelima sampai berapa ini bang Freddy enam aja dokter oh enam oke 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 kemalam sampai enam belas udah capek dokter gak tersenyum ini satu dua tiga oke makasih dokter oke terima kasih dokter terima kasih dokter terima kasih dokter ada dokter terakhir banyak ada ustad ditutup doa sama ustad dulu windah ditutup doa dokter terakhir selamat ulang oke 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 terima kasih windah semua izin baik dok terima kasih boleh lift dok selamat datang selamat datang oh ada dokter oh ada dokter Rudi ini dari RS ADVENT ya dok terima kasih dok dok windah pak aswan juga hadir dok windah dokter aswan terima kasih dokter aswan sudah hadir oke baik izin lift ya dokter windah terima kasih terima kasih dok waalaikumsalam sehat-sehat dok amin semua sehat juga amin dok terima kasih selamat menikmati selamat menikmati